Oke, nah Aku mau, mumpung masih di Prof. Joko Tadi aku mau nyambung, tapi juga aku bakal Itunya ke yang Mbak Emma Aku mau share screen nih Yang tadi dibilang Prof. Joko Jadi awalnya dulu aku Itu apa KF itu kan aku sebelum udah lama ya Cuman awal-awal sebelum Sebelum ada apa Komunitas itu kebanyakan orang kan Kalau konsulam lalu kan by Jafri Langsung ke aku langsung Jadi dulu sebetulnya protokol awal KF itu protokol terapeutik Untuk pengobatan semua Salah satunya aku masukin disitu teh hijau Jadi memang dulu kebanyakan Yang aku pegang cancer, dulu gak ada yang jalanin KF itu untuk weight loss, gak bakal ada Mau dicari gak bakal ada, gak ada orang mau Lepas karbo, itu cuman untuk Weight loss itu gak ada, orang lepas karbo dulu kalau udah Despert, despert itu artinya apa, dia sudah Punya problem metabolik Sudah punya macem-macem deh Masalahnya itu udah macem-macem Jadi Jadi Metabolisme cancer itu Yang seperti yang dibilang Prof. Joko tadi itu benar Itu glukose Glukose itu Yang tadi dibilang nih kalau lihat jalurnya Ini yang jalur yang disebut tadi oleh Prof. Joko Menghasilkan ribos lima pospat Oret-oretan ku keluar gak ya? Kelihatan mas, keluar Ini kuning ya, apa salah? Merah nih harusnya ya Ini glukose Ini Ini Ke arah ribos lima pospat Ini yang disebut namanya pentose pospat pathway Ya, kebaca semua ya Nah, pentose pospat pathway ini Ini menghasilkan ribos lima pospat Nah, makanya kenapa Trik utama untuk mengalahkan cancer itu Ialah dari sisi karbohidratnya Atau glukosnya Karena pada saat sel cancer itu kan Sel yang berkembang dari satu menjadi dua Dua menjadi empat dan seterusnya Jadi kebutuhan utama Dari Dari pembelahan sel Sel normal maupun sel cancer Tapi yang paling terutama sel cancer yang membelah cepat Itu kebutuhan nukleotide Kurin dan pirimidinnya Butuh tinggi sekali Jadi Yang utama Kenapa Kenapa glukos nih Ini kalau aku tarik gini ya Ini kan pathway Jadi glukos itu kan Normalnya kan dibakarnya kan di mitokondria Akhirnya menghasilkan ATP di TCA cycle Sorry Menghasilkan ATPnya kan di Oksidatif phosphorylation Setelah dilempar dari TCA cycle di mitokondria Ini mitokondria ya Harusnya normalnya glukos seperti ini Tapi kalau cancer Dia di bypass Jadi dia di bypass Keluar ke sini menjadi laktat Kenapa di bypass menjadi laktat Supaya ada akumulasinya di glukos 6-phosphat Menuju ke jalur Pentos-phosphat pathway Ini pentos-phosphat pathway Karena dia mau akumulat Mengakumulasikan di sitoplasma Yang dimaksud pro Itu supaya mengakumulasikan substrat Yang tersebut namanya Glukos 6-phosphat dari jalur glukolisis Sehingga menjadi ribos 5-phosphat Nah itu trik pertama kita Untuk melawan cancer Glukosnya yang kita berusaha minimis Jadi kita hanya mengandalkan glukos dari Glukodigenesis deliver Tapi lihat deh sebelah sini Ini aku ganti pennya Ijo Lihat nih Ini apa nih Ini glutamin Glutamin Itu merupakan rantai nitrogen Yang digunakan untuk pembentukan Dari lukleic acid Jadi ribos 5-phosphat ini Susunan karbonnya Glutaminnya ini Rantai nitrogen yang merupakan Rantai amino acid yang merupakan sumber Rantai berikutnya untuk menjadi Nukleic acid yang dibutuhkan oleh cell cancer Jadi ternyata kendalanya Kendalanya dua Glutamin Dan glukos Ini kendalanya Dari metabolisme Cell cancer Ini yang aku bilang Glutamin Masuknya ke jalur Glutamin di setoplasma Kebanyakan digunakan Untuk membuat Nukleotide Alias ini sebut tadi namanya Ventos-phosphat-phatway Oke ya Dan yang utama Ini aku ngebahas glutaminnya sendiri Dan glutamin ini Selain untuk menjadi nukleotide Di petos-phosphat-phatway Dimana nukleotide ini Bahan baku untuk Pembentukan sel baru berikutnya Glutamin juga mendorong Lihat nih ya Ini jalurnya nih Selain digunakan untuk Untuk rantai di nukleotide Glutamin juga mendorong Jalur anabolik Via mitokondria juga Dia masuknya lewat Jalurnya Ini namanya Alfaketogutarat Alfaketogutarat Ini salah satu substrat Di TCA cycle Dia mendorong Forward Ini ke arah anabolik Nah Salah satu Salah satu Enzim Yang mengizinkan Glutamin Untuk masuk ke TCA cycle Yalah Untuk Melalui jalurnya Setelah glutamat Jadi glutamin Di mitokondria Menjadi glutamat Glutamat menjadi Alfaketogutarat Nah Ada gerbangnya disini Namanya enzimnya Disebut glutamat Dehidrogenas GDH Nah glutamat Dehidrogenas ini Dihambat oleh EGCG Ya Jadi Tadi glukos Glukos itu Iktiar utamanya Karena itu Glikolisisnya Karena sumber Glikolisis itu Selain sumber energinya Juga sumber untuk Membuat Materi baru Ya makromolekul baru Untuk membuat sel baru Terutama untuk cancer Dan juga Dia Misi ke jalur Mitokondrianya Tapi bukan untuk Membuat energi Tapi untuk jalur anabolik Dimana Output dari TCA cycle ini Kalau ini didorong Keluar sini oleh glutamin tinggi Dia keluarnya dari Oksaloacetat ini Dia keluar ke sini Nah dari Jalur aspartat ini Ataupun dia Keluar menjadi PEP Pospoenol Firufat Ini semua Jalur Jalur-jalur anabolik Yang membantu Protein sintesis Bagi Sel cancer itu sendiri Ya Jadi glutamin itu Nisi dua ya Pentospospat Partway Tapi juga Dorong dari Glutamat Nah Ini kombinasinya Glukos Dan glutamin Ya Ini aku bilang tadi Glutamin Masuknya dari Glutamadeudrogenase Ya Dan ini Masuk mengisi Alpaketogutarat Ya Nah ini Ini dua ini Yang mendorong Glukos Dan glutamin Makanya cancer Melakukan Glukolisis Dan glutaminolisis Dua-duanya Dalam jumlah besar Disini ya Ini glutaminolisis Ini aku maksud Glutaminolisis Dalam jumlah besar Ini tujuannya Untuk fungsi anabolik Bukan untuk energi Jadi cancer itu Banyak mengambil substrat Untuk membuat Jadi glukos itu Kenapa banyak dipakai Bukan hanya untuk energi Energi mungkin Makanya gak banyak Karena dia bertipat Bebelah cepat Jadi Jadi dia Bakal berusaha Untuk Membentuk Makromolekul baru Sumber nitrogen Untuk makromolekul Barunya Dari glutamin Sumber karbonnya Sumber karbonnya Itu dari glukosa Jadi ini kombinasi Dua hal Nah ini jalurnya Ini yang aku bilang tadi Glukos itu Yang normalnya Masuk ke sini Normalnya menghasilkan Asetil COA Untuk energi Ini malah dibuang Menjadi Laktat Karena dia mau Karena tujuannya kenapa Karena semua substrat Di jalur glukos ini Mau dijadikan Makromolekul baru Contohnya Pentos Posphate pathway Terus ada Untuk jalur Pembentukan Proteins Sintesis Macem-macem Pokoknya jalur glukosa itu Bermanfaat semua Karbonnya Struktur karbonnya Untuk membuat Makromolekul Makromolekul Substrat baru Untuk pembentukan Suatu benda yang baru Sel yang baru Jadi satu sel menjadi dua Dua menjadi empat Dan berikutnya Itu masternya glukos Glutamin ini pendukungnya Ya Dan ini seperti yang aku bilang EGCG Ini Menghambat Di glutamate Di hidrogenase Ini semua Ini semua Jauh sebelum aku tahu Belum ketemu Sama Prof. Joko Cuman Pas lagi ngobrol Sama beliau Waktu di Surabaya Kok Yang diteliti Prof. Joko Sama kayak Aku yang Sama aku yang Dulu Kenapa aku masukin Ke protokol Selain itu Juga aku Selain itu Mungkin yang tadi Gak dibahas Sama Prof. Joko Aku juga Juga Memanfaatkan EGCG Tujuannya untuk Mencegah insulin spike Berlebihan Postprandial Makanya Pada saat Karena aku sering bilang Kalau teh hijau Kan di protokol Setelah makan Ya Protokol Kan ternyata Kenapa aku suruh Minumnya setelah makan Ini fungsi Non-terapetik ya Maksudnya Pada saat kita makan Kita makan kan unsur protein Kadang-kadang proteinnya Bisa berlebih Unsur glutamin Kadang-kadang Ya Kita kan gak tahu Kadang-kadang kita Aku gak mau Ngitung-ngitung itu Tapi Pencegahan supaya Insulinnya tidak lompat Kalau kita gak makan karbo Harusnya kan insulinnya Tidak Tidak Tinggi dong Tapi kadang-kadang insulinnya bisa spike Kalau unsur glutaminnya ketinggian Nah ini aku Dan EGCG aku gunakan Aku juga disini Ini beta sel Nah kalau di beta sel itu seperti ini Jadi Walaupun kita gak makan Walaupun Pemicu beta sel Mensekresikan insulin Paling utama itu Glukosa Tapi seperti Sama seperti sel cancer Dia bisa mendorong juga Dari alpha-fetoglutaran Jadi Kan beta sel pankreas Itu kan juga memiliki mitokondria Nah Jalur anaboliknya Bisa dipush Oleh glutamin Sama jalurnya Lewat glutama D-hydrogenase juga Masuk asal glutamate Sehingga dia bisa mendorong Sekresi insulin Berlebihan Jadi makanya Kenapa teh hijau Kan ketemu protein Berarti kan di jendela makan Makanya aku sering minum Teh hijaunya itu Setelah makan Nah ini Ini untuk Dari sisi Bukan cancer ya Ini dari sisi Untuk mencegah insulin spike Lompatan insulin berlebihan Postprandial Setelah makan Itu fungsinya Dulu Kenapa aku pakai teh hijau EGCG Oke Udah jelas semua ya Jadi Itu Semua itu Aku tahu sebelum Temu Prof Joko Makanya mungkin kan Skin-skin ku kan Mungkin tadi kan Agak beda dengan Punyanya Prof Joko Kalau Prof Joko kan Tadi kan ngomong cancer Aku juga dulu Handel cancer Tapi EGCG-nya Targeting ku dulu Ke arah Glutamate D-hydrogenase Karena aku kan Dulu kan mempelajari Pathway-nya semua Untuk Metabolisme cell cancer Terus juga untuk Metabolisme ketosis Nah Jadi Targeting EGCG-ku Target-nya dulu Lebih ke arah Glutamate D-hydrogenase Dan kan Prof Joko Juga menyampaikan lagi Ternyata EGCG itu Manfaatnya banyak banget Nah Tadi kan ada Untuk Berbagai Reseptor lain Bisa terpengaruh oleh EGCG Nah jadi Kenapa Di protokol KF itu Ada teh hijau Ini Ini Rasionalisasiku Ya Kalau Prof Joko kan Dari sisi Pengembangannya Di farmasi Kalau aku Rasionalisasi Dalam Kenapa Aku masukkan Kedalam Protokol KF Kalau Kenapa Di protokol KF Ada VCO Itu yang Dari Mbak Emma Tadi Yang Mbak Emma Belang tadi Kalau orang Yang ada Problem Metabolisme Kecepatan Buat ketonnya Itu Bisa jadi Lambat Di awal Padahal Pada saat Dia gak makan Karbo Gula darah Sudah turun Untuk Mencegah Hipoglikemia Yang bergejala Yaitu Neuroglikopenia Dimana Dimana Gula darah Turun Otomatis Otak kekurangan gula Tapi ketonnya Juga belum banyak Nah Itu Dihandlenya Dengan Pemasukan Unsur VCO Dimana Kenapa VCO Karena yang Aku lihat Bukan VCO nya Kandungan Di dalamnya Apa Kayak tadi T hijau T hijau Apa EGCG nya Kalau VCO Apa Medium chain Triglyceride Dimana Medium chain Triglyceride Itu Lebih cepat Menjadi Keton Nih Aku upload Gambarnya Juga Ya Mumpung Mumpung Udah daya duluan Mulai Main Pathway Aku juga Dengar main Pathway Mumpet Kalau mau Mumpet Lumpet sekali Ya Tanggung Kenapa Aku memilih Menggunakan Itu Nah Ini yang Dibilang Lama Tadi Mbak Emma Kalau Kita Makan Lemak Biasa Lemak Biasa Itu Rata-rata Makan Ikan Telur Ayam Daging Apalagi Itu Pasti ada Lemak Itu Namanya Long chain Fatty acid Karena Rata-rata Rantai Carbon Fatty acid Itu Panjang Makanya Disebutnya LCFA Ini LCFA Ini Lumen Ini Usus Ini Lumennya Usus Ini LCFA Nah Kalau LCFA Long chain Fatty acid Ini Keserap Di Usus Setelah Dia Melusikan Oleh Bile Asam Pedu Dan Akhirnya Masuk Kedalam Usus Dalam Bentuk Dua Fatty Acid Fatty Acid Itu Sendiri Dan Bukan Glicerol 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 Kalau Pemecahan Long chain Fatty Acid Ini Untuk Diserap Usus Harus Menjadi Free Fatty Acid Dan Glicerol Berarti Butuh Karbohidrat Untuk Mengikatnya Kembali Karena Sumber Glicerol Paling Utama Glicerol 3 Fosfat Asalnya Dari Karbohidrat Jadi Untuk Penyerapan Long chain Fatty Acid Masuk Dalam Lumen Dari Usus Ini Penyerapannya Itu Dipecahnya Cuma Parsial Artinya Fatty Acid Dan Monoacil Glicerol MAG Monoacil Glicerol Jadi Glicerol Nya Tidak Enteroside Sel Usus Untuk Dikemas Di Silomikron Ini Silomikron Yang buat Ngemas Supaya Dia Keliling Di Darah Kita Lewat Jalur Lipatik Itu Tidak Memerlukan Glicerol 3 Fosfat Lagi Untuk Membetulkan Glicerol Barunya Cukup Dengan Enzim Untuk Merangkaikan Kembali Monoacil Glicerol Tadi Dengan Free fatty Acid Dua Lagi Yang Kepecah Tadi Menjadi Triglicerid Lagi Triacil Glicerol Lagi Triacil Glicerol Itu Bahasa Umumnya Lemak Tapi Triacil Glicerol Ini Macem-macem Jenisnya Ada Long Chain Fatty Acid Ada Medium Chain Ada Short Chain Yang Aku Ngomongin Ini Yang Rata-rata Lemak Kita Di Pipi Perut Paha Kita Lemak Yang Disimpan Dalam Bentuk Apa Long Chain Pantai Panjang Karena Itu Cara Terhemat Bagi Struktur Kimia Untuk Merangkaikan Untuk Menyimpan Energi Energi Yang Tersimpan Antara Jadi Gini Kalau Kita Memasukkan Energi Itu Di Mitokondria Sebetulnya Mendapatkan Dari Ikatan Ion Ikatan Karbon Dan Karbon Dan Hidrogen Ikatan Karbon Itu CHCH CHO CHO Itu Digabungin Di Belakang Itu Nanti Di Pecah Di Mitokondria Untuk Mendorong Proton Yang Menghasilkan ATP Nah Cara Tubuh Kenapa Tubuh Kita Menyimpan Dalam Bentuk Lemak Karena Itu Cara Paling Efisien Kenapa Bukan Gula Sumber Energi Utama Kita Kenapa Menyimpan Dalam Bentuk Lemak Itu Penyimpanan Paling Efisien Karena Bisa Merangkai Begitu Banyak Lantai Karbon Makanya Paling Efisien Long Chain Fetty Acid Jadi Paling Banyak Lemak Kita Simpan Apa Mas Short Chain Medium Apa Long Chain Kebanyakan Jadi Triglycerate Versinya Long Chain Itu Cara Utamanya Jadi Kalau Kita Lagi Kuasa Memecah Lemak Kita Lemak Kita Yang Mau Dibakar Sebagai Energi Maupun Menjadi Bahan Bangku Peton Itu Kebanyakan Long Chain Fetty Acid Karena Itu Yang paling Dominan Walaupun Ada Medium Chain Tapi Gak Dominan Yang Dominan Selalu Long Chain Karena Itu Paling Efisien Karena Lemak Itu Sifatnya Hidropobik Dan Juga Dengan Membentuk Long Chain Ini Potensial Energinya Lebih Compact Lebih Bagus Makanya Kalau Kita Puasa Kita Kebanyakan Bakar Long Chain Dari Badan Kita Sendiri Kalau Kita Makan Ikan Telur Ayam Juga Kebanyakan Kita Dapatnya Long Chain Fetty Acid Kalau Ini Di Usus Penyerapannya Ini Aku Past Dan Kalau Di Usus Long Chain Fetty Acid Setelah Menjadi Ini Dia Dikirim oleh Silomikron Nggak Langsung Ke Darah Dia Ke Jalur Limpatik Dulu Ini Limpatik Kelihatan Gak Ini Aku Pakai Warna Ijo Ini Limpatik Jalur Limpatik Dari Limpatik Baru Ke Peripheral Tisu Ke Darah Disirkulasikan Terakhir Baru Liver Itu Long Chain Nah Kadang-kadang Orang Yang Punya Metabolic Issue Punya Punya Aku Cuman Obesitas Tapi Ternyata Dia Sebetulnya Kadang-kadang Aku udah bilang Diabetes Itu Silent Metabolic Syndrome Itu Silent Dia Nggak Sadar Kalau Dia Punya Problemnya Dia Cuma Merasa Sehat Karena Dia Makan Terus Seperti Aku Tidak Sebelumnya Tapi Sebetulnya Dia Punya Masalah Metabolisme Nah Itu Masalah Metabolisme Nanti Aku Tunjukkan Kenapa Kita Kadang-kadang Kenapa Visio Itu Membantu Di Awal Karena Aku Mencari MCT Jadi Kalau Ini kan LCFA Long-chain Fatty Acid Ini Dia Membutuh Waktu Lama Untuk Bersikulasi Kalau Untuk Sampai Liver Jadi Abis Ke Peripheral Tisu Terakhir Baru Liver Jadi Fatty Acid Liver Yang Berasal Lcfa Itu Paling Terakhir Jalunya Tapi Kalau Ini Aku Ganti Warna Biru Kalau Medium Chain Triglycerate Jadi Visio Itu Mengandung Medium Chain Triglycerate Atau Ada Ekstrasi Yang Sudah Lebih Dimurnikan Namanya MCT Oil Nah Itu Namanya Medium Chain Triglycerate Nah Medium Chain Triglycerate Ini Sifatnya Dia Langsung Langsung Ke Liver Ini Tulisannya Portal Fein Disebutnya Hepatic Portal Jadi Penyerapannya Seperti Penyerapan Glukosa Dan Amino Asid Protein Dia Langsung Hepatic Portal Jalurnya Dia Tidak Muter Dulu Dilimfati Tidak Meluter Dulu Ke Seluruh Tubuh Untuk Dipakai Baru Kalau Lemak Itu Liver Dapat Paling Terakhir Tapi Kalau Glukosa Amino Acid Dan Medium Chain Triglycerate Itu Liver Duluan Yang Dapat Cepat Makanya Aku Belang Dia Men Supply Lemak Liver Lebih Cepat Sekarang Aku Menunjukkan Metabolismenya Deliver Seperti Apa Kalau Long Chain Fatty Acid Tadi Saat Dia Masuk Kedalam Mitokondria Tapi Sekarang Aku Masuk KTP Di Mitokondria Dia Selalu Membutuhkan Namanya Carnitine Transporter Dia Selalu Membutuhkan Namanya Carnitine Transporter Dia Selalu Dikat oleh Carnitine Supaya Untuk Ini Dari Sel Membran Ini Carnitine Untuk Ini Untuk Membawa Dari Citoplasma Ke Mitokondria Sampai Di Mitokondria Dia Butuh Transporter Disini Namanya CPT1 Dan CPT2 Ini Enzimnya Carnitine Longchain Ini Harus Ditransform Melalui CPT1 Supaya Longchain Fet Supaya Longchain Ini Longchain Fet Acid Bisa Masuk Ke Jalur Beta Oksidasi Beta Oksidasi Sehingga Beta Oksidasi Ini Akhirnya Masuk Ke Oksidatif Fosforilation Menghasilkan ATP Atau Akumulasi Aset COA Menghasilkan Keton Tujuannya Kan Kita Menghasilkan Keton Kalau Untuk Gila Gula Darah Kita Makin Glikopenia Makanya Kita Butuh Keton Kadang-kadang Orang Yang Punya Sindrom Metabolik Atau Diabetes Dia Bermasalah Dimana Jadi Mitokondrianya Itu Jelek Gampang Gini Orang Punya Sindrom Metabolik Problem Terbesarnya Di level Selnya Mitokondria Kalau Mitokondria Itu Bermasalah Otomatis CPT1 Bermasalah Bermasalah Kalau CPT1 Bermasalah Langsung Mitokondrianya Begitu Dia Mulai Mulai Keto Gak Makan Kargo Lagi Kira-kira CPT1 Langsung Bisa Ngambil Lemak Langsung Buru-buru Bermasalah Banyak-banyak Bisa Belbet Dan Belum Tentu Juga Jadi Masih ada Resiko Kalau orang Punya Sindrom Metabolik Atau Masalah Metabolik Sebelumnya Yang Ujungnya Yalah Mitokondrianya Bermasalah Bisa Jadi Dia Punya Masalah Bire-perin Juga Di CPT1 Jadi Kalau CPT1 Ini Sangat penting Atau Mitokondrianya Sangat penting Untuk menghasilkan Yang disebut Keton Karena Kalau Nggak makan Gula Agar otak Tidak Kita harus Menggantikan Keton Gimana Dong Ngakalinya Supaya Menunggu Mitokondrianya Membaik Sehingga Bisa Efektif Memasukkan Lemak Yang Long Change Sekalipun Untuk Menjadi Keton Gimana Dong Jadi Agar Bisa Membuat Keton Dari Lemak Long Chain Yang Rantai Panjang Dari Makanan Maupun Dari Badan Sendiri Saat Kuasa Gimana Caranya Karena Kebanyakan Di badan Kita Long Chain Karena Semua Harus Lewatin Jalur CPT1 Ini Sedangkan CPT1 Ini Identik Dengan Mitokondria Yang Bagus Kalau Mitokondrianya Morfologinya Jumlahnya Sedikit Dan Density Nya Juga Bagus Otomatis Sudah Bisa Diprediksi CPT1 Bermasalah Apalagi Kalau Dia Punya Fatty Liver Nah Bedanya Medium Chain Triglicerate Yang Aku Ganti Warna Dulu Ijo Bedanya Medium Chain Triglicerate Kalau Ijo Kelihatan Gak Mas Kelihatan Bedanya Medium Chain Triglicerate Mulai Dia Masuk Dalam Sel Sampai Dia Ke Mitokondria Dia Bypass Ini Bypass Carnitine System Jadi Dia Bisa Bypass Semua Dia Bisa Langsung Kasih Pressure Aku Ganti Lagi Warna Puning Dia Bisa Langsung Kasih Pressure Ke Beta Oksidasi Makanya Kadang-kadang Kalau kita Kebanyakan Minum MCT Keton Kita Bisa Naik Juga Walaupun Ada Negative Feedback No Worry Kebanyakan MCT Juga Gak Bakal Ketocidosis Tapi Dia Bisa Nge-boost Pembuatan Keton Karena Dia Mem Transport Baik Itu Di Sel Membran Maupun Di Mitochondrianya Jadi Kenapa Aku Di awal Adaptasi Aku Menyarankan Adanya VCO Yang Mengandung MCT Tujuannya MCT Terserah Mau MCT Terserah Yang Disuka Kalau MCT Dosisnya Berarti Lebih Rendah Dibanding Konstruksi VCO Bedanya Itu Aja Karena Lebih Concentrated Misalnya Tapi Rasionalisasiku Yalah Apa Di Protokol AF Mencegah Neuroglikopenia Agar Memastikan Saat Orang Nggak Makan Karbo Lagi Atau Puata Dia Sudah Bisa Buat Keton Walaupun Dia Punya Basic Metabolic Or Mud Jadi Kalau Ada Mas VCO Wajib Nggak Dik F Disarankan Deh Aku Nggak Mau Membuat Seseorang Terikan Dengan Seseorang Produk Tentu Aku Disarankan Karena Aku Nggak Tahu Karena Gini Karena Aku Nggak Tahu Basic Metabolisme Kamu Kayak Apa Jadi Kalau Nggak Aku Tulis Di Protokol Takutnya Aku Yang Salah Mendingan Aku Tulis Kalau Orang Memilih Nggak Maka Itu Sadiah Tapi Kalau Aku Tulis Aku Sudah Kasih Safety Nya Untuk Mencegah Neuroglikopenia Jadi Kenapa Dunia Kedokteran Itu Sangat Takut Dengan Hipoglikemia Gula Darah Rendah Kenapa Karena Efeknya Sangat Buruk Dan Itu Betul Kalau Nggak Ada Substitusinya Hipoglikemia Itu Memang Memang Berbahaya Kalau Terjadi Nuroglikopenia Karena Otak Kilanggan Energi Nggak Boleh Tapi Kenapa Sekarang Di KM Orang Pamer Gula Darah 50 40 Ketawa 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 Dimana Gula Darah Segitu Harusnya Nongkrong Di UGD Ini Malah Lagi Ngejim Kenapa Karena Ada Ketonnya Betul Nggak Nah Ya Kalau Darah Ketonnya Sudah Nggak Ada Masalah Tapi Fungsinya Fungsinya MCT Aku Ada Supply MCT Di Awal Itu Selain Ini Untuk Untuk Mencegahan Nuroglikopenia Ya Kalau Sekarang Orang Banyak Masih Pake Fisio Nggak Ada Masalah Memang Otomatis Kalau Minum Fisio Merasa Ada Boost Energi Lebih Ya Karena Otomatis Ngepush Pembuatan Keton Aku Nggak Bisa Bohong Itu Fisiologinya Tapi Minimal Kalau Orang Misalnya Mas Saya Nggak Bapakai Fisio Lagi Boleh Boleh Aja Kalau Udah Adaptasi Kenapa Karena Ya Mitokondrianya Udah Bagus Udah Bisa Menghasilkan Keton Dengan Optimal Dengan Dari Long Chain Dari Long Chain Kalau Dia Mitokondri Udah Bagus Untuk Membuat Untuk Memasukkan Untuk Membakar Lemak Menjadi Energi Menjadi ATP Menjadi ATP Maupun Menjadi Keton Kalau Di Peripheral Tisu Selain Liver Kan Bisa Untuk Energi Otot Dan Sebagainya Kalau Dilever Kan Energi Termasuk Untuk Buat Keton Dua-duanya Ini Oke Kalau Beta Oksidasi Jalan Kalau Beta Oksidasi Jalan Syaratnya Apa Mitokondrianya Harus Bagus Kan Kalau Mitokondri Udah Bagus Alias Udah Adaptasi Ya Fine Aju Kalau Mau Lepas Kalau Jadi Setelah Masa Adaptasi Sifatnya Itu Menjadi Opsional Boleh Sajud Boleh Enggak Tapi 3-6 Bulan Di Awal Kalau Bisa Ada TCO Atau MCT Kenapa Karena Itu Pencegahan Precaution Ngerti Enggak Maksudnya Nah Itu Rasionalisasi Kenapa Ada TCO Di Protokol Dan Aku Gak Jualan TCO Jadi Dan Aku Gak Jual Tee Hijau Jangan Bilang Aku Masih Ketosis Sumpah Aku Dapat Untung Dari Itu Gak Ada Untung Yang Buat Ku I Don't Your Money Boleh Diklose Cek Kalau Profesor Joko Tuh Gak Ada Tujuan Yang Aku Memasukkan Sesuatu Kesitu Dengan Tujuan Apa Dengan Tujuan Karena Aku Tahu Fisiologinya Kalau Ada Yang Bisa Kalau Ada Yang Bisa Mas Aku Bisa Ketosis Tanpa Tapi Kan Gak Boleh Kamu Menyamakan Dengan Orang Lain Diakarnya Semua Orang Sama Seperti Kamu Sehat Seperti Kamu Kalau Orang Sehat Mungkin Bisa Masuk Protokol Tanpa Apapun Karena Misalnya Misalnya Gini Ada Seorang Atlet Sehat Makan Kargo Terus Tiba Tiba Dia Ikut KF Bisa Jadi Dia Gak Perlu Ini Semua Enggak Saya Gak Ada Gejala HCI Jadi Gak Ada Memandu Gak Penyakit Gak Masalah Terus Ngikutinya Kayak Dia Semuanya Gak Bisa Coba Kebajakan Yang Mau Masuk Karena Terapetik Karena Pengobatan Jadi Protokol Gak Bakal Ubah Ubah Tapi Kalau Mau Dimodifikasi Sesuai Dengan Keyakinan Yakin Tanpa Fisi Objek Ya Monggo Tapi Sendiri Ya Kalau Ada Berlum Blikopenia Ya Kalau Adaptasinya Nanti Jalan Itu Aku Punya Rasionalisasinya Punya Tanggungjawab Sientifik Untuk Menjelaskannya Bukan Asal Nulis Walaupun Anak Elektro Ya Makanya Kalau Ada Yang Ngerti Aku Jelasin Sekalian Mumpung Prof Sebagai Yang Bergelar Berjelas Kompetensinya Menjelaskan Fetway Seperti Ini Kalau Aku Sebagai Anak Elektro Juga Harus Bisa Menjelaskan Kenapa Aku Masukin Seperti Itu Dari Awalnya Makanya Jangan Jangan Dikira Aku Buat Protokol KF Cuma Ngarang 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 Kalau Aku Ngarang Nggak Bakal Sampai Ratusan Ribu Kenapa Sampai Ratusan Ribu Member Kita Karena It Works Berasa Enggak Berubah Enggak Berbeda Enggak Gitu Aja Kalau Enggak 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 Aku Ngasih Aku Ngasih Rasionalisasi Gini Kan Aku Sering Jelasin Di Telenak Gini Aku Enggak Jelasin Karena Aku Takutnya Pada Pingsan Semua Tapi Ngomong Aku Dulu Pernah Lihat Videonya Mas Tio Ngobrol Sama Prof. Joko Itu Kayaknya Memang Ada Dulu Banget Berbicara Tentang Imun Pertama Kali EGCG Makanya Pertama Kali Kan Aku Kenal Mbak Andriani Maksudnya Mbak Istrinya Prof. Joko Mbak Nriani Pas Mbak Nriani Waktu kan Pertama kali Yang belajar KF Mbak Nriani Masuk Semua Nih Sama Suami Saya Kapan Kapan Nanti Ketemu Sama Saya Akhirnya Aku Ngari Surabaya Akhirnya Ditemuin Prof. Joko Udah Itu Nyambung Semua Aku Aku Juga Belajar Imunologi Aku Metabolisme Nyambung Banget Dia Bisa salah satu opsi Walaupun aku gak Mewajibkan Harus merek tertentu Hijau Tapi kalau untuk yang Terapetik Karena memang Sama tujuannya EGCG Dan kebetulan Prof. Joko Buat yang Terkonsentrasi EGCG-nya Aku bukannya promosi Bisa tanya ke Prof. Joko Prof. Joko bayar Aku berapa Gak ada kan Aku tanya-nya sih Potong Ini perlu Di-unmute Perlu di-unmute Dulu Supaya ini Perlu di-unmute Supaya konfirmasinya Virtual Mau ada Prof. Joko Dengan Mediti Mau ada Virtual Bazar Dengan Berbagai Pender Tanya Semua Pender Bayar Berapa Kemas Tio Di Bazar Gratis Gak ada Yang Baya 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 Aku Intinya Apa I don't need Your money I don't need Your money I have In Gitu Yang kita Sampaikan Itu Sama Dengan saya Yang Nyambung Kita Karena Untuk mencari Uang Begitu Ya Ini pun Ada kejelasan Fisiologi Meditif Ini pun Kita Buat Bagaimana Untuk Bisa Bermanfaat Bagi Orang Banyak Itu Aja Yang Kunci Bukan Kalau Untuk Mencari Uang Ya Insya Allah Rezeki Itu Gak Bawa Kemana Ya Prof Gak Berlalu Rezeki Itu Gak Bawa Kemana Thank you Thank you Intinya Intinya Itu Aku Melakukan Sesuatu Membuat Protokol Membuat Apa Itu Aku Pasti Punya Rasionalisasi Sainsnya Jangan Disangka Sangka Aku Kayak Orang Yang Asal Sambik Itu Enggak Tapi Aku Jelaskan Tadi Gue Ada Orang Yang Di Luar Sana Bilang Gue Bisa Kok Keto Tanpa Itu Semua Ya Bisa Tapi Masa Aku Harus Nyamain Dia Padahal Ada Orang Yang Mengerlukan Kan Makanya Aku Membuat Safety Range Lebih Aman Punya Safety Range Sama Nanti Ada Yang Masih Masukan Oh Pake Garam Ini Sebetulnya Remedy Remedy Bukan Suatu Kwajiban Tapi Itu Membantu Nanti Pada Akhirnya Contohnya Aku Mau Minum Visio Juga Gak Ada Masalah Tambah Senaga Karena Sifatnya Aku Sekarang Opsional Gitu Ngerti Jadi Apapun Protolik KF Walaupun Kira Orang Banyak Banget Amunisinya Itu Safety Measure Safety Measure Supaya Mensemutkan Transisi Seseorang Dari Non Ketosis Menjadi Ketosis Kenapa Karena Orang Yang Non Ketosis Ini Ialah Non Ketosis Yang Sudah Lama Sudah Lama Kalau Mungkin Bayi Baru Lahir Yang Sudah Ketosis Terus Pada Saat Dia Empasinya Gak Dikasih Karbo Itu Malu Gak Perlu Apa-apa Dia Sudah Terlahir Ketosis Dan Tidak Dibatali Ketosis Sampai Dia Dewasa Itu Gak Masalah Begitu Kita Metabolismenya 30 Tahun Sudah Sangat Tidak Efisien Misalnya Karena Metabolik Sindrom Akhirnya Kanak-kanak Selalu Mengandalkan Glukosa Seperti Aku Cita Terus Tiba-tiba Switch Menjadi Lemak Mengalami Gangguan Karena Tidak Smooth Makanya Ada Transisi Adaptasi Tujuannya Di protokol Ada Macam-macam Itu Tujuannya Itu Membantu Membantu Mensemudkan Transisi Adaptasi Gak 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 Pikiran Apa-apa Di Grup FBKF Pun Aku Larang Jualan Kalau Mau Nyeri Bahan-bantu Lari Defender KF Ada Divisi Kodak Tapi Di grup Facebook Yang Buat Belajarnya Itu Pol ilmunya Dulu Dapat Rasionalisasinya Dulu Gak 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 Itu Statement Mas Tio Terakhir Menepis Juga Jadi Bukan Berarti Mau KF Harus Tergantung Sama Itu Ya Betul Aku Selalu Belak Lima Pilar Gaya Hidup Jalanin Gak 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 Punya Punya Pikiran Pikiran Jelek Aku Bikin Gini Jalanin Dulu Kalau Gak Cocok Gak Usah Tiga Minggu Empat Minggu Jalanin KF Orang Udah Bisa Ngelepas Crafing Nya Tadinya Oh Gak Bisa Makan Masuk Dulu Ketosis Nya Kami Decide Setelah Menjalankan Itu Yang Tau Sengdiri 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 Mereka 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 Cerebeka Lagi Kalau Mereka 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 Membuktikan Tidak Makan Carbo Terasa Lebih Sehat Bukan Enggak Sehat Mereka Mau Balik Karena Mereka Mau Sehat Kembali Itu Dua Posisi Yang Sudah Sudah Kelihatan Jelas Fisiologinya Mau Dibilang Di luar Sana Ada Api Ini Julek Ini Bahaya Hati Yang Gak Bisa Ngebohongin Yang Paling Bener Itu Tubuh Kita Sendiri Yes Nah Itu Dia Oke Ada Mbak Emma Bila Nyamu Lagi Boleh Mas Mas Mau Nambahin Mbak Emma Atau Tadi Sudah Kayaknya Sedikit Tadi Tentang Healing Crisis Misalnya Healing Crisis Kalau Healing Crisis Itu Yang Mau Tambahin Aduh Mau Aja Mas Ini Aku Kejar Cepet Ya Misalnya Sudah 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 Kalau Healing Crisis Itu Ciri-ciri Paling mudah Gini Membedakan Healing Crisis Atau Aku Memang Ada Masalah Jadi Healing Crisis Itu Diawali Peningkatan Energi Di Awal Terus Muncul Gejala Tapi Setelah Selesai Gejala Peningkatan Kondisi Dari Sebelumnya Perbaikan Itu Healing Crisis Tapi Aku Selalu Check Measure Dulu Pada Saat Bergejala Ada Suatu Masalah Healing Crisis Itu Pas Ada Gejala Bisa Sama Gatel Gatel Sama Diare Sama Sama Lemes Sama Sama Mengalami Flu Symptom Misalnya Nah Tapi Yang Membedakan Ini Healing Crisis Atau Bukan Di Healing Crisis Di Gejala Gejala Muncul Itu Healing Crisis Karena Mengasihkan Suatu Healing Yang Baru Nah Kadang-kadang Aku Cek dulu Faktorialnya Gak Semuanya Itu Aku Ngomong Itu HC Enggak Kalau Aku Dulu Selalu Bilang Karena Dulu KF Fungsi Awalnya Itu Yalah Terapetik Jadi Orang Orang Kalau Di KF Dulu Kalau Mau KF Bukan Untuk Tujuh Utamanya Mereka Terapetik Memperbaiki Kembali Metabolisme Mereka Aku Selalu Kasih Dua Syarat Syarat Kunci Menggunakan KF Untuk Terapetik Yang Harus Disupport Yalah Healing Saat Tidur Jadi Di KF Menggunakan Untuk Fungsi Terapetik Gak Boleh Insomnia Makanya Tadi Mbak Emad Bila Kalau Kurang Malam Gantikan Pagi Atau Siang Jangan Punya Hutang Tidur Karena Terapetik Apapun Keluang Yang Kedua Karena Healing Itu Meseleksi Sesuatu Yang Mbak Emad Tadi Bilang Seleksi Terjadi Jendela Puasa Repairnya Terjadi Di Jendela Makan Dan Tidur Karena Dapat Nutrisi Untuk Repair Dan Tidur Melakukan Healing Karena Terjadi Seleksi Seleksi Mana Yang Bagus Yang Jelek Yang Jelek Kan Bisa Jadi Dibuang Toxicity Di Tubuh Dibuang Saat Toxicity Dibuang Itu Disebutnya Kalau Umumnya Detoksifikasi Nah Detoksifikasi Ini Yang Bener Itu Detoksifikasi Sempurna Bukan Parsial Kebanyakan Orang Di Awal Saat Dia Melakukan KF Terjadi Perbaikan Alias Seleksi Di Jendela Puasa Menghasilkan Banyak Impurities Dan Toxicity Yang Dikuarkan Ke Darah Itu Baru Parsial Detoks The Real Detoksifikasi Yalah Kalau Sudah Blush Luar Dari Tubuh Alias Entah Itu Dari Urin Entah Itu Dari BAB Jadi Syarat Kedua Menggunakan KF Untuk Terapetik Jangan Sembelit Koreksi Dulu Apapun Caranya Di Awal Walaupun Masih Masih Adaptasi Jadi Jangan Insomnia Jangan Sembelit Kalau Mau Bagus Hasil Untuk Efek Terapetik Sebagai Iktiarnya Menjelaskan KF Jangan Insomnia Jangan Sembelit Identifikasikan Dua hal ini Terus Setiap Kamu Ada Gejala Sebelum Kamu Mikir Ini HC Aku HC Ya Kalau Ada Dua ini Percuma Aku Gak Bisa Jatif Itu HC Bisa Jadi Karena Ini Masalahnya Karena Contohnya Tidur Menyebabkan Kurang Tidur Insomnia Menyebabkan Stress Di Stress Aku Lagi Demami Aku Lagi Gata Gata Aku Ada Gejala Apa Itu Tubuh Kamu Stress Intinya Kamu Stress Kalau Tidur Gula Darah Pasti Lebih Tinggi Orang Lagi Bergejala Pasti Gula Darah Lebih Tinggi Pasti Tubuhnya Lebih Stress Makanya Demandnya Lebih Tinggi Nah Stress Di Badan Stress Di Badan Ini Dikoreksi Nah Jadi Jangan Kalau Kalau Tidur Bagus Bagus Tapi Tidak Banyak Pikiran Stress Pikiran Efeknya Stress Ke Badan Itu Bisa Jadi Salah Pemicu Inflamasi Atau Simptom Muncul Tapi Kalau Aku Jarang Menanyakan Psikologi Jujur Kalau Yang Japrik Aku Jarang Menanyakan Stress Pikiran Enggak Karena Dulu Pernah Tapi Ujung Ujungnya Aku Enggak Selesai Satu Japrian Karena Akhirnya Curhat Aku Mikirnya Stress Yang Dulu Tidurnya Bagus Gak Kalau Gak Bukan Dikas Koreksi Semblit Gak Kalau Semblit Dikas Koreksi Stress Pikiran Gak Iya Mas Aku Banyak Utang Gini Gini Aku Tidak Gak Pindah VA Gitu Kepanjangan Enak Tapi Menjadi Salah Satu Faktor Tapi Itu Harus Bisa Ditemukan Stress Psikologi Harus Bisa Ditemukan Solusi Masing Karena Masalah Dunia Ini Kan Ruwet Tiap Orang Punya Masalah Berbeda Ada Sampai Benda Stress Dan Karena Aku Bukan Punya Kompetensi Sebagai Seorang Psikolog Aku Gak Berani Nasihatin Terlalu Banyak Berbanyak Ibadah Ikhlas Kalau Jadi Gini Kalau Mau Tau Mas Tio Gak Pernah Nasihatin Psikologi Kenapa Aku Sendiri Aku Sendiri Kalau Untuk Problem Psikologi Kenapa Gimana Manajemen Manajemen Stress Alam Mas Tio Gimana Paling Mudah Ibadah Pasrah Ibadah Itu Pasrah Walaupun Iktiar Tapi Kita Harus Pasrah Itu Kenapa Ibadah Ini Gak Berhasil Untuk Semua Orang Ada Yang Kedua Jadi Pemaaf Terima Kadang Kadang Orang Stress Karena Karena Dia Kesel Ata Banyak Orang Kesel Sama Ini Kesel Sudah Maafin Aja Sudah Orang Orang Kalau Pemaaf Itu Orang Pemaaf Itu Itu Bahagia Dijamin Kenapa Karena Dia merasa Gak Punya Musuh Mau Orang Luar Ngomongin Ini Mungkin Bodoh Amat Udah Gue Maafin Dah Gak 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 Gitu Akhirnya Kita Yang Yang Ketiga Ikhlas Dah Kalau Ngeluarin Duit Merakuin Sesuatu Kehilangan Duit Sekalipun Daripada Bikin Stress Ikhlasin Selesai Dijamin Ini Kalau Mau Ambil Tips Aku Itu Cara Aku Sendiri Pribadi Aku Gak Tau Bisa Dipakai Apa Enggak Tapi Itu Gaya Hidupku Gaya Hidupku Tips Dariku Aku Cuma Itu Aja Kalau Stress Atau Gimana Ngadu Ke Atas Ibadah Pasrah Yang Kedua Pemaaf Anggap Anggap Semua Orang Itu Baik Mau Orang Itu Jahat Tapi Anggap Manusia Itu Dilahirkan Murni Baik Semua Makanya Kita Maafin Aja Dulu Walaupun Memang Di akhirnya Penjahat Kita Bahagia Banyak Pikiran Lagi Ikhlas Relain Aja Tiga Ini Yang Aku Pakai Sendiri Untuk Membuatku Selalu Apa Ya Jadi Gak Banyak Pikiran Maksudnya Gak 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 Mau Naik Cortisol Gak Mau Apa Ya Kalau Mau Dicotef Mau Go Kalau Tips Dari Berhasil Ya Bantu Yang lain Yoga Meditasi Apapun Itu Yang Yang Keempat Olahraga Itu Dari Kalau Olahraga Ngegym Yang Stressnya Di Badan Insya Allah Stress Pikiran Berkurang Kalau Kita Sering Melatih Stress Di Badan Itu Tips Dari K Kalau Masih Kurang Cari Bantuan Yang Lain Pokoknya Stress Harus Beres Tidak Boleh Insomnia Beres Itu Dulu Protokol Semud Nah Itu Tambah Dari Ku Dan Dajan Mas Tio Ini Ngepas Sebenarnya Masih Banyak Loh Pertanyaan Tapi Ini Luar Biasa Materinya Nyambung Antara Mbak Emma Juga Dan Juga Prof Joko Walaupun Cukup Teknik Tapi Nyambung Disambungkan Dengan Cakep Sama Mas Tio Tapi Mas Tio Tadi Juga Kasih Pencerahannya Luar Biasa Sekali Lagi Kita Harus Evaluasi Diri Seberapa Stress Kita Tadi Udah Disinggung Juga Sama Mbak Eman Tadi Waktu Presentasinya Harus Jujur Sama Diri Sendiri Kalau Masih Semuanya Sudah Oke Secara Protokol Secara Ini Semua Jangan Jangan Memang Justru Karena Stress Walaupun Kita Selalu Bilang Nggak Ada Yang Dipikirin Tapi Jangan Itu Tadi Seperti Tadi Mas Tio Udah Kasih Beberapa Sudah Maafin Beberapa Beberapa Yang Menyakiti Belum Misalnya Masih Kepikiran Duit Belum Utang Siapa Belum Kadang-kadang Itu Mau Nggak Mau Jadi Kepikiran Kalau Mas Tio Ya Udah Begitu Modelnya Yang Ada Orang-orang Sekeliling Mas Tio Yang Gemes Kok Bisa Digituin Diam Aja Kalau Aku Ikut Banyak Pikiran Nanti Aku Ikut Stress Lagi Ngapain Oh Iya Nih Mbak 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 Sedekah Nah Itu Kalau Mau Kita Dilancarkan Untuk Berbagai Masalah Kita Diliunan Pasti Banyak Masalah Kan Ya Nah Untuk Melancarin Untuk Ngesemutin Entah Masalah Apapun Entah Masalah Keuangan Entah Bisnis Dan Sebagainya Atau Masalah Hutang Pihutang Apapun Sebagainya Kuncinya Apa Seperti Melancarin Dan Aku Sudah Membuktikan Sedekah Betul Mbak Jangan Hitung Sedekah Ya Jangan Berharap Lagi Betul Jangan Berharap Lagi Kasih Ya Kasih Jangan Di Undat Dibarannya Orang Bahasa Jawa Bilang Dan Jangan Dihitung Jangan Dihitung Jangan Dihitung Itu Pokoknya Pokoknya Ini Kalau Perlu Gini Kalau Selat Jumat Ini contoh Yang Berapa Yang Keluar Dari Tantang Masuk Jangan Dihitung Percaya Dihitung Ya Itu Belajar Ikhlas Terhadap Tuhan Sendiripun Kadang Kita Suka Itung Hitung Tuhan Aku Udah Ini Udah Amal Besok Berkati Hati-hati Itu Oke Mungkin Kita izin sholat dulu Ya Bapak Saya kemali Mengundang Nala sumber lain Masih lengkap Nala sumber lain Sebentar Saya cek Halo Mas Aroni Apakah masih hadir Masih Mas Mas Aroni Masih hadir Ya Tadi soalnya Ini Muka-muka Profesor Joko Juga masih hadir Oh belum Mbak Emma Halo Mbak Emma Masih online ya Ada Tinggal di Unmute Tadi ya Mbak Emma Masih mantau Oke Mantap Moga-moga Videonya bisa Dionin Oke Thank you Kita tinggal Tunggu Profesor Joko Muka-muka Beliau Bisa ikut bergabung Mas Beberapa pertanyaan Yang terkumpul Atau Mas Tio mau nambahin dulu Anggapan terhadap Mbak Aim Jangan lama-lama Mas Mbak Aim masih foto kan Ya Gak apa-apa Buat nambahin aja Gak apa-apa dulu Ya Dari sisi kesalahan Masyarakat ya Aku juga kaget juga Ternyata KF itu memenuhi Beberapa kriteria Tadi itu Kita ada sistem supportnya Yang tadi dibilang Mbak 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 Aim Semuanya itu ada Mbak Aim itu ada Kita Alhamdulillah Sudah bagus ya Alhamdulillah ya Karena kita Saling support di grup Saling menginspirasi Makanya mudah-mudahan Mudah-mudahan Makin kuat aja Kita ke depannya Sama tadinya Aku mau nanya Mau nanya Ke Mbak Aim Tadi Mbak Aim waktu Tadi bahasa Jawanya apa tuh Pas dia baru dikasih tau Mengenai KF ini Dia ngomongnya apa tadi Bahasa Jawanya Ejian 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 Sampai nyembur Kesini loh Mas Sampai berasap Ini Ini ilmu apa Ini ilmu tingkat Apa Eh jangan tenang nih Ini ilmu Aku Gak boleh makan Bahasa Jawanya apa Aku Yang aku hindari kok Malah disuruh makan Gitu lah Ya Mas Itu ya dapet lah Mas Nanti satu-satu Mas Pelatih bibir itu susah Mas Aku aku dapet Cuman bahasa Jawanya lupa Terus Abis itu Mbak Aim cerita Katanya Dia biasanya sebelum KM Setiap hari apa Bagi-bagi Nama-nama kue Bahasa Jawa Tadi apa Apa Nama-nama kue Bahasa Jawa Aku gak ternyata Lupa Yang diingat Mas Tio itu lagi OT-OT Ya itu ada OT-OT Terus apa lagi Apakah makanan-makanan Gitu ya Makanya aku kaget Jadi yang Berarti Tapi 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 ini bener loh Kan Rata-rata kita kan Kalau yang gak ngerti KF kan Pada Mungkin berangnya sama Kayak Mbak Aim Awalnya gak tau Eh Dian Makan kayak gitu Kok malah bulat Diet apaan itu Udah mendek Udah Pokoknya Ote-ote Onde-onde Apapun kue-kue Kayak gitu kan Kalau bagi Masyarakat umum Dianggap Normal Yang dihindari itu Yang dihindari itu Yang dibilang Eh Dian itu Hah Makan Apa misalnya Kikil Makan Apa misalnya Apa tadi Ya makanan-makanan kita Yang dianggap mengerikan itu Dianggap Wah eh Dian nih Kikil kan Tapi Yang normal itu Justru malah Kue-kue Kue-kue gitu loh Ngerti gak Dan begitu Kalau orang-orang yang Gak dalam PKM Begitu Dia punya masalah Kesehatan Kue-kuenya itu Dianggap tetap normal Yang tepung terigu Itu dianggap tetap normal Yang dikurangin Yang berlemak-lemak Bener gak sih Kayak gitu Aku pengen tau Cara Cara kesehatan masyarakat Aku tadinya Melanyakan ke Mbak Aym Jadi Kan pandangan umum Pandangan awam Kayak Mbak Aym sendiri Kan Menganggap Apa tadi Aku belum baca Ote-ote Kucur 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 Aku pengen lo bisa Ngomong kayak Mbak Aym Kucur Kucur Kue bulat Apa ya Namanya Makanya Hal-hal seperti itu Dianggap itu kan Normal ya Maksudnya normal Yang kue-kue Terigu-terigu Apa gitu Yang tinggi gula Apapun Yang misalnya kayak Roti gambang Apa gitu Dianggap normal Yang mengerikan itu Yang tetelan Tunjang Apa yang bersantan-santan Itu yang ditakutin Jadi Berdasarkan sisi Mata kesehatan masyarakat Begitu Begitu Dia punya problem metabolik Misalnya dia Diabetes Dia misalnya Apapun itu Dia problem metabolik Pikiran pertama Yang harus dikurangin Adalah yang Kikil Tunjang Apa gitu Yang dibilang menakutkan itu kan Tapi Tapi pada saat mereka Mengurangi itu Kira-kira Yang kue-kue OT-OT tadi Masih jalan gak Jalan Nah itu Jadi 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 Kalau aku lihat Yang mesti diperhatikan Oleh orang-orang Di kesehatan masyarakat Sisi karbo itu Dianggap normal Sisi lemak Yang dianggap jahat Jadi Mereka Mereka itu kayak Gak ada Kesadaran gini Jadi gini Orang di sekitar kita nih Orang di sekitar kita nih Boleh dites Yang bilang kita Makannya Edian Yang kita Makanan kita Dibilang Edian Oleh mereka Mereka itu Sebenarnya masih makan Edian kamu yang dimakan ini Edian kamu yang dimakan itu Ya sebetulnya mereka masih makan Cuman mereka porsinya Gak banyak mungkin Karena gak berarti kayak kita Banyak-banyak Sejantannya kita Kalau kita makan kayak gitu Berarti kita kan Karena gak makan karbo Makan itu banyak Dianggapnya seperti itu Padahal Yang mereka masih jalan apa Yang pada Mau siapapun itu Mau dia tenaga kesehatan Mau dia bukan tenaga kesehatan Saat bilang makanan kita gak sehat Mereka makannya tetap Seperti yang aku tebak tadi tuh Ote-ote Onde-onde Cak kue Apapun itu Mereka makan Dan mereka menganggap itu Fine Yang kita makan itu Yang kita dianggap Wih Serem banget Jadi Jadi ekspresi Pertamanya Mbak Aim ini Menunjukkan cara pandang Masyarakat sekarang Terhadap makanan Mereka membuat karbo itu Hal lazim Tidak berbahaya Menganggap Yang justru di alam itu natural Hewani Ikan telur, ayam, daging hewani Itu dianggap Sumbernya Penyakit-penyakit Jadi begitu Mereka Kegemukan Terus ada pejual asam urat Atau apa-apa Yang dipikir gimana Supaya gak makan hewani Otomatis Mereka lupa sama sekali Untuk Padahal akarnya Ini kan di karbonya Tapi mereka Dibikin kayak Blank sama sekali Gak ngerti apa itu Jadi nah itu Kayak nih Di cat nih Sate kambing Apa-apa Itu kan Jadi kayak menakutkan Kalau Gue udah ada asam urat Gue udah ada diabetes Habdah tinggi Jadi kalau Mereka punya penyakit Kayak gitu Mereka di kantor Tetap Di kantor Di lingkungan Tetap Gajahnya yang Kayaknya mereka makan Roti Apa itu gak bersalah Tapi kalau Mereka menghindari Banget yang Daging-dagingan Apa Mulai ngurangin Saat mereka mulai sakit Aku ngeliat ini Ngeliat kayak Ya contohnya dulu Kayak mertuaku Juga gitu Berpikir Begitu udah makin tua Harus udah mulai Mengurangi hewani Tapi secara gak sadar Ya Kan semakin tua Kan menghalang Karena takut sakit Ya dikurangin Juga malah hewaninya Jadi Apa Kalau orang Konsep berpikirnya Sudah mengurangi hewani Otomatis mereka gak sadar Kalau Itu akan diisi oleh Karbo sisanya Yang mereka kurangin itu Itu yang mereka gak sadar Menghal Jadi kue itu Dia agak lumrah Yang ditakutkan Itu yang kayak gini Makanya begitu Mencoba kok kaget Tapi kok bener ya Jadi waktu itu kan Ini kan tanpa ilmu Kalau sekarang kan Mungkin berjauh fisiologinya Tapi dulu kan Tanpa pengetahuan fisiologi Seperti ini kan Melihat Memilih makanan Kan dari Kelumrahan Kalau karbo Makan nasi itu Lumrah Makan pisang itu Lumrah Makan Makan Kue itu Lumrah Yang gak lumrah itu Kalau makan sate kambing Yang gak lumrah itu Kalau makan Tetelan Yang gak lumrah itu Kalau makan Ayam Kulitnya Apa gitu loh Bener gak sih mbak Kalau dari sisi Sisi Kan bahkan Secara Globally Masyarakat gitu Cara pandangnya Masih begitu gak sih Kalau menurut baik Iya Masih seperti itu mas Jadi Seperti itu Langsung berpikirnya kan Langsung-langsung Menakuti yang hewani Melumrahkan Yang mereka gak tadi Makan takut berjalan terus Bener gak? Iya Iya betul Berarti Kalau dari sisi masyarakat Kesehatan Sekarang Kalau aku bilang Pengetahuan fisiologinya Harus ditingkatkan Yes Mulai ilmu itu ilmuwan Bener Karena Karena kalau aku Di masyarakat Indonesia Sendiri mbak Kita bisa lihat Dari patternnya Saat orang-orang Masuk ke grup FB Anggap aja itu Masyarakat awam ya Iya gak? Rata-rata masyarakat awam Masuk ke FB Gak ada yang tahu Itu makronutrisi itu apa Gak tahu karbon itu apa Gak tahu protein itu apa Gak tahu lemak itu apa Itu tiga paling basic nutrisi Mereka taunya cuman apa Oh kalau sayur sehat Buat sehat Kalau gak makan nasi Tingsan Kalau mau lebih sehat lagi Makan nasi merah Jadi mereka Kayaknya Aku lihat masyarakat Masyarakat Indonesia sekarang ini Secara luas ya Umumnya ya Pengetahuan itu Dan malah dikonsepkan Mungkin dari pemerintah Belajarnya belajar nama Contohnya Contohnya Piringku Piringku itu kan Mengajarkan nama Betul gak? Mengajarkan pengelompokan Berdasarkan makanan Sayur, buah, lauk, pauk Nasi Aku pengennya suatu saat Suatu saat Masyarakat awam pun Diajari mengerti fisiologi Pengennya Aku pengennya suatu saat Orang Indonesia itu Terbiasa Coba deh Di luar negeri mungkin Orang udah terbiasa Beli apa-apa di supermarket Lihat belakangnya NF Di Indonesia Kalau orang Ke supermarket Mana-mana Ada gak yang ngeliatin NF Kalau Coba deh Kalau ke Carrefour Apapun supermarketnya Lihat orang Ngambil sesuatu Lihat belakang Pasti udah curiga Ini kayaknya orang Orang KF nih Orang K itu nih Dia ngeliat-ngeliat NF nya Kalau orang lain gak asal Comot Gambarnya bagus Larik taro Gini-gini Betul gak? Jadi Awareness Pengetahuan Dasar mengenai Makronutrisi Karboidrat Protein dan lemak Ilmunya itu Gak nyampe di masyarakat Masyarakat Mudah Kalau menurutku ya Aku bukan orang Kesehatan masyarakat Tapi kalau menurutku Mereka jadi mudah Menumrahkan sesuatu Dan menyalahkan sesuatu Berdasarkan kelompok makanan Bukan makronutrisi Harapanku tuh Makronutrisi itu Sampai ke level Masyarakat Jadi kalau bilang Awas karbo Jadi mereka udah tau bener Karbo itu apa sih Dasarnya dari mana sih Tumbuhnya dari mana sih Jadi mereka bisa membedakan Mana karbo Oh ini protein Oh ini lemak Nah itu Yang simple aja dulu Yang paling basic Karboidrat, protein, dan lemak Ini kayaknya lemah banget Di masyarakat kita Itu yang Itu yang aku rasa Gak tau gimana Penguatannya itu Di situ harusnya Untuk Mengerti Apa yang mereka makan Karena Karena selama ini Masyarakat Indonesia Secara luas dan umum Mengerti makanan Hanya dari Pengelompokan nama makanan Paling jumlah makanannya Ini lauk Ini apa-apa Tapi tidak Tidak pernah ada Usaha pengajaran Sampai ke level Terbasis Yaitu karboidrat, protein, dan lemak Bener gak sih? Betul banget Itu loh Pengenalannya Pengenalannya belum Ya kan Terus Maksudnya pengenalan itu Mengidentifikasi Ini sebenarnya Karbo atau tidak Jadi Kadang-kadang Yang aku Yang aku Lihat Bukannya mengamati Tapi Masih dilem Apa? Dilematis Kalau aku bilang Istilahnya yang pas Antara nasi Dikurangin Atau tidak boleh Tapi digantinya Masih dengan kentang Atau singkong Betul Jadi Jadi Kayak Kayak Memang Kalau Nutrisionis yang Mengajarkan Itu kan tahu Mungkin dia tahu Karena dia belajar Karena itu Otomatis Kalau seseorang yang sakit Dia sebagai nutrisionis Menyarankan Yang glycemic index Yang direndahkan Dari nasi putih Ke nasi merah Ke kentang Apapun itu Atau banyak unsur Sayurnya Atau seratnya Sehingga Otomatis Lebih cepat kenyang Tanpa harus Masuk banyak karbonnya Karena begitu banyak Sayurnya Otomatis kan Feeling juga kan Jadi mengurangi Unsur nasi Unsur karbonhidrat Dan unsur Lauknya Yang mungkin berlemaknya itu Jadi Keliatannya efektif Padahal mengurangi Dengan stress yang sama Volume yang sama Kalorinya lebih rendah Yes Jadi Jadi Memudahkan Memudahkannya Seperti itu Tapi Masyarakatnya Tapi aku rasa Gak dapet pinternya Maksudnya Coba deh gini Contoh kayak di KF Nih Aku mau ngetes nih Mungkin orang-orang Disini Banyak yang dulunya Aku mau lihat di chat Dulunya Banyak gak yang ikut Diet lain sebelum KF Ini di bawah Tahun 2016 Di bawah Tahun 2016 Aku mau nanya Yang di chat Boleh jawab Dulu kan banyak Dulu kan banyak Macem-macem diet Pasti udah pernah Nemuin semua Pernah gak Ada yang sampai Membahas Karbidat protein Dan lemak Kayak di KF Gak pernah Pernah gak Sebelum masuk KF Pernah gak Sampai ngerti Apa itu karbo Ngerti Apa itu protein Ngerti apa lemak Dengan diet Dengan grup-grup Dulu diet Apapun itu Yang berkembang Mau itu Mayo Mau FC Apapun itu Sudah bertahun-tahun Sebelum aku Memperkenalkan Di Indonesia Di Indonesia 2016 Pernah gak Sampai setahun itu Sejak aku 2016 Buka F Bidas Sampai ya Makin Aware gak Mulai ngerti gak Apa itu Karbidat protein Dan lemak Dari yang Pernah denger gak Insulin dulu Pernah denger gak Glukoneogenesis dulu Ini gue Dulu 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 Kalian belajar apa Belajar Nama makanan Yang boleh Banyakin makan itu Produknya Mas Nama makanan Yang boleh Kayaknya Aku rasa Di diet-diet sebelumnya Kalian belajar Super food Oh yang ini super Ini super Kalau makin banyak ini Saya jadi makin super Sehat Betul gak Hanya sekedar boleh Atau tidak Berdasarkan nama makanan Ya Jadi kalau ada sesuatu yang dianggap super Itu diperbanyak Sehingga Kita Sehat itu Berdasarkan jumlah kuantitas Dari yang makanan super food Itu makin banyak masuk Betul gak sih Aku mau nanya Betul Bener gak Pasti Betul Betul banget Nah Alhamdulillah Mungkin dari sisi Kesihatan masyarakat Kalau melihat Setelah KF masuk Pengetahuan yang Mungkin dulunya Terbatas Hanya di sisi-sisi orang Penangga kesehatan Di keilmuan mereka Sekarang mulai merata gak Di masyarakat Yang di KF Ya kan Yang at least Orang awam pun Ngerti apa itu insulin Oh insulin Betul Oh glukoinogenesis Oh ya ngerti Oh karbohidrat Oh ya tau Oh protein Itu amino asid Baru Akhirnya ngerti Protein itu amino asid Oh lemak itu Jadi Aku senangnya apa Di KF itu Orang awam Mulai aware Yes Tergritik untuk belajar Yes Jadi ada Ada suatu Gaya hidup Ada suatu Ya anggapnya Kita jangka biat Gak apa-apa deh Anggapnya Anggapnya Anggap satu biat baru Yang muncul tahun 2016 Tapi mengkritik Orang pengen tahu Lebih dalam mengenai Fisiologi Badannya sendiri Minimal Badannya sendiri Apa itu loh Itu yang mau Jadi gini Akhirnya Kalau semua orang Akhirnya Dibikin tergelitik Kayak gini Kebenaran Gak bisa ditutupin lagi Itu yang apa-apa Yes Tuh Kenapa Banyak orang di KF ini Yang akhirnya tahu Hal-hal yang tadinya Atau cuma nama makanan aja Tapi sekarang udah Udah mengetahui Oh komposisi makanan Minimal udah tahu Karbohidrat Protein dan lemak Minimal dia udah tahu Respon insulin itu gimana Minimal dia udah tahu Udah tahu Sedikit-sedikit Mengenai Fisiologi manusia Lebih kritis gak Dalam memilih makan Maksudnya lebih Lebih bisa Mengungkapkan kebenaran gak Mana yang sebetulnya Harus dipilih Jadi gak Gak tiba-tiba Wedean yang dimakan Semuanya Kayak masih shock gitu loh Kayak Masih shock terhadap Terhadap suatu yang natural Di alam Tapi Melumrahkan Proses food Yang dibuat manusia Kue Cucur itu Lumrah Kakue itu lumrah Ote-ote itu lumrah Yang tidak lumrah Yang di alam Kikil Ngambing Dari Lanjut Pasti Makin lihai Aku Spaceless Ya Ini Tadi sedikit Sebenarnya Banyak Ada beberapa pertanyaan Untuk Profesor Joko ini Terkait sama Tih hijau Tapi It's okay Nanti mungkin Aku bisa sampaikan Ke beliau Belum Lo gak masuk ya Belum Belum Ya Belum Mas Gak apa-apa Aku lanjut ke ini aja deh Ini ada pertanyaan yang Kayaknya ini dari Memang belum Baru pertama kali Tahu tentang seminar ini Ada gak disini yang baru pertama kali KF Bener gak yang Aku pengen tau yang aku bilang tadi itu Ada gak disini nih Kalau bisa Ngomong Ngomong dikit deh Ada gak yang disini yang baru nonton Yang baru pertama kali masuk KF Gak tau itu apa KF Yang baru Langsung ikut Masuk SFA ini Gak apa-apa Jujurnya gak usah malu Bener gak Tahu gak Beda karbohidrat protein dan lemak Pasti aku jamin gak tau Tahu gak apa itu insulin Dari yang baru mau belajar Kalau dia berani aku Pasti disini bilang Ini baru mau belajar Baru mau denger Aku maksudnya tuh Ngambil random sampling Dari orang awam Memang berpikir bahwa Pengetahuan fisiologi Di masyarakat itu Sangat rendah Sangat rendah sekali Kayak disembunyi-sembunyi Kayak Ya At least Mulai pengelompokan itu Gak cuma nama Jangan Ya memang nama Paling gampang Di asignalisikan Tapi At least Gritik lah Masyarakat untuk Cari tau sendiri Dengan handphone mereka Masih apa sih Yang namanya karbohidrat Apa sih yang namanya protein Memang itu loh Jadi kalau kita mulai Oh Anggap aja gizi seimbang itu Atau piringku itu Membagi dalam bentuk Karbohidrat berapa persen Protein berapa persen Lemak berapa persen Terserah Atau gizi seimbang gimana Tapi kalau dibuat seperti itu Orang jadi nyari tau Oh kalau karbohidrat saya Dipiringku cuma Boleh 40 persen Misalnya Karbohidrat itu apa ya Kan at least Dengan kayak gitu kan Orang kan Belajar karbohidrat itu Ternyata Oh karbohidrat itu Kalau bisa Karbohidrat jadi apa Oh karbohidrat kalau diserap di tubuh Jadi gula Kebuka semua kan Kebenarannya Apapun karbohidratnya Kalau yang terserapnya Pasti jadi gula Kebenarnya kebuka Tapi jangan dikompokkan Dengan nama Pauk-pauk Sayur Buah Terus apa Misalnya Makanan pokok Apapun itu Itu gak bisa Membuat orang belajar Tapi kalau Misalnya anggap aja Pemerintah buat Piringku itu Karbohidrat sekian persen Bolehnya Disarankan sekian persen Protein disarankan Sekian persen Terus sama lemak Sekian persen Kalau dibuat seperti itu Pasti semua orang Nyari tau apa ya Karbohidrat Apa ya protein Apa ya lemak Ya meserah Kan semua orang Kan punya handphone Saat ini Semua orang kan Bisa belajar Kan ilmu itu kan Sekarang dibuka Website gratis Orang-orang Sebar ilmu dimana-mana Tapi mengkritik orang Tapi kalau gak dikasih Gak dikasih arahnya Mereka mesti mencari Kemana Mereka mencari Pengetahuan Yang Yang ini sehat Kalau gue makan banyak Logikanya gue makin sehat Akhirnya kayak gitu Gerti gak Jadi kalau sekarang itu Kalau sekarang itu Konsepnya gini Kalau ini sehat Anggapnya gini Makan buah itu sehat Itu konsep yang paling dasar Di masyarakat Buah itu sehat Jadi konsep yang gak Disadari masyarakat sekarang Percaya gak Ada buah di depannya Kayaknya halal aja Makan terus buah Padahal buah itu Paling gak mengenyangkan Mangga bisa bikin penyanyang gak Klengkeng bisa bikin penyanyang gak Duren bisa bikin penyanyang gak Enggak Sampai jadi juga keren Tetap aja gak bak kenyang Akhirnya Kembung karena air ya mas Akhirnya gini gak Akhirnya gini Ini aku mau lihat Dari sisi kesehatan masyarakat Kayak Mbak Im Ini Soalnya ini aku mau perhatikan Masya gini Akhirnya masyarakat sekarang Kalau kata depan Kemang belajar katanya Buah Itu sehat Saya gak Secara unconsciously Kalau aku makan Pisang Makan mangga Pepaya Apa-apa Banyak-banyak ya Tanda kutip ya Banyak-banyak Merasa fine gak Merasa fine gak Gak Merasa fine Bukan gak Bohong Mau nih Lengkeng rambutan Lalu di sebelah Eh Habis Padahal sekilo belinya Jangan-jangan Gue udah tipu lagi Sama tukang buah Tadi beli sekilo Habis Padahal dia gak sadar Bahwa sekilo itu Gak bisa disetop di lambung Barah-barah semua Khusus Efek nyangan gak ada Makan lengkeng sekilo Loh kok habis Jangan-jangan tuh Tadi timbangannya Pasus setengah kilo Bukan Fisiologi kamu Tidak bakal bisa Menghentikan buah Masuk terus-menerus Itu dijamin Tapi Kalau udah habis Gak apa-apa Kembung-kembung dikit Kan tadi makan buah Maksudnya gitu Coba Kalau makan sate Sate Tau-tau udah 20 tusuk Aduh Gue kayaknya bakal sakit nih 20 tusuk sate Kayaknya kalau Kalau makan unsur hewan Langsung agak takut Kalau kebanyakan Tapi kalau buah Bablas Saliar bablas Iya Maksudnya Maksudnya Karena konseptualnya itu Nama makanan Ini sehat Ini jangan Ini sehat Ini jangan Dan banyak orang Sekarang berpikir bahwa Kalau mau lebih sehat Tadak kutip Perbanyak Makan Yang dianggap Sehat tadi itu Betul gak sih? Sangat Ayo Kalau mau jujur Betul gak sih? Sangat Sangat Konsep itu gak pernah selesai Kalau gak ada yang berani bongkar Yes Di KF Kita bongkar habis-habisan Oke Ini Aku mesti Kasih Kasih tempat dulu Untuk beberapa pertanyaan Sudah terkumpul Dari pagi Salah satunya Sebenarnya Mengarah ke presentasinya Masa Roni Moga-moga Masa Roni masih stand by Jadi Tadi kan berbicara Ekses kalori Masa Roni Tadi sempat berbicara Ekses kalori Ini kayaknya Buat para FIC Aja dulu Ya kan Kalau Mas Tio Pasti panjang nanti Aku kekang dulu ya Mas ya Biar gak terlalu Pas ke Masa Roni Kalau yang makan nasi banyak Tapi gak gemuk-gemuk Itu disimpan Dimana ya Kelebihan kalorinya Terus Ini ada sedikit nanya Pengerasan atau Plak di pembuluh darah Dengan KF Apakah bisa Hilang Atau mencairlah Bahasanya gitu Mungkin nanti sama Mbak Emma ya Untuk Mas Tio Aku udah kirim Via WA Kayaknya ada satu newbie itu Yang baru mau menjalan dengan KF Pertanyaannya sudah ada Ke WA Mas Silahkan nanti Sambil di ini Sambil menunggu Masa Roni dan Mbak Emma Menjawab Silahkan Oh kasih nomor WA Aku aja Mas Jadi nanti kan Dibaca aja dulu Dibaca aja dulu Karena ini kayaknya Dia spesial di SFA Monggo Masa Roni Oh ya Eh sebentar Sebentar Unmute dulu nih Ya silahkan Ya Halo Mas Ya silahkan Kelebihan Ekses kalori ya Ya kalau gak kemu-kemu Ya Ya inilah yang sebenarnya Perlu kita cari tahu Lebih lanjut ya Karena memang Dari beberapa Misalnya saya lihat Teman-teman yang Biasa kerja bangunan gitu ya Itu kan kalau mereka Beli nasi di warung Itu kan kalau mereka bilang Mas taruh Porsi kerja tukang Itu kan Itu biasanya Nasinya lebih banyak Dari biasa Yang dikaruh di bungkus gitu ya Nah itu Bahannya banyak Dan itu Tiga kali gitu Nah jadi Nah jadi kan Kalau kita lihat Jadi ada Tiga Ada pertama kan Kalau misalnya Aktifitasnya tinggi Itu kan mungkin Itu bisa terpakai ya Terpakai pada saat aktivitas Misalnya kan Itu kan aktivitasnya tinggi juga Kemudian yang kedua Diklik again Nah yang jadi Masalahnya adalah Ketika dia Tidak Tidak Tersimpan Dalam bentuk Betul Itu yang jadi Pertanyaan Itu yang jadi Pertanyaannya Kemana Matanya Terus terang Saya punya teman Memang Banyak makan Ini Saya belum melakukan Penelitian Lebih lanjut Atau belum Lebih lanjut ya Belum tanya-tanya detail Belum orangnya kurus Tapi makanannya banyak Itu Akhirnya kena hepatitis B juga Gitu Nah jadi Akhirnya ketika Kena hepatitis Kemampuan makannya pun Tidak bisa banyak Gitu ya Tapi sebenarnya banyak banget Belum bukan Bukan cekang gitu Bukan Bukan Pekerja Membangun Bangunan Bisa atau konstruksi gitu Yang perlu kita cari tahu Sebenarnya Ini larinya kemana Gitu kan Karena Kita khawatir Dia tersimpan Dalam Organ Gitu ya Dan organ Yang Organ-organ berat Misalnya kayak Uber gitu kan Nah Ini Biasa Gejala Metabolik Sentronnya Lebih cepat terasa Kan masih bagus Masih banyak tempat penyimpanan Pet store-nya Seperti glycogen store juga Misalnya Itu kan dia menggemuk dulu Membesar dulu Sampai ada batas Restriksi Daripada penyimpanan Tadi Nah makanya kan Kayak tadi misalnya Ketoasidosis ya Ketoasidosis Ini kan Ketoasidosis kan Banyak yang bilang Sebenarnya Orang ada Yang belum kenal Ketoasidosis Atau ketodini Kalau kenal Dengar-dengar kata keto Itu kan langsung Arahnya ke Ketoasidosis Ini kan diabetes Kesatu Nah ini kan Banyak juga Yang arahnya Kesana Nantinya Kemampuan insulinnya Sudah tidak ada lain Sehingga dia harus Supply Dari luar Jadi Mas Arone Mau bilang Sebenarnya Kelebihan kalori Itu Walaupun Tidak menjadi gemuk Tapi Munculnya Gejala metabolik sindromnya Lebih cepat gitu ya Tadi yang saya tangkep ya Iya Oke Jadi Bukan berarti Kalau tidak gemuk-gemuk Terus Aman-aman aja Ibaratnya begitu Iya Kalau tidak gemuk pun Berarti saya belum gemuk Tapi belum kena penyakit Oke Oke Paham Sip Mbak Emma Monggo Kalau pertanyaan kedua Tentang PLA Unmute ya mas Ya silahkan Apa Gimana mas tadi pertanyaannya Bagaimana dengan Plak Atau penyumbatan Pembuluh darah Apakah lewat KF bisa Penyumbatan Pembuluh darah ya Penyumbatan Pembuluh darah Itu kan Letaknya juga Dimana gitu ya Itu sudah Separah apa Kalau secara teori kan Gula darah Turun Karamel Gelikasi Diluruhkan Itu harusnya luruh kan Semua yang mengkaramel itu luruh Kalau dibilang gak bisa Kenyataannya Yang gak bisa jalan Keluhan gak bisa jalan Penyumbatan Di pembuluh kaki Ternyata bisa jalan Yang tadi yang gak bisa Sholat Bisa sholat gitu ya Yang tadi mau pasang ring Banyaknya gak jadi gitu Jadi bukan gak bisa gitu Bisa atau gak Walau alam ya Tergantung Tergantung kondisi keparahan Kalau misalnya udah pengapuran Kayak gitu kan Lebih makan waktu Apalagi kalau udah usia gitu Apa Tensi juga jadi gak gampang turun Tapi kalau Sebenernya Kalau pembuluh Pelak apa Pelak pembuluh darah Misalnya di kaki Kalau orang diabetes kan Paling duluan biasanya di kaki Tuh pembuluh darah Terus makanya sering terjadi amputasi ya Itu bisa Walaupun dia udah sampai Borok Sampai Sampai Apa Udah gak berbentuk lah Kakinya gitu Itu bisa Bisa pulih Bener-bener pulih Dengan Menjalani KF Masalahnya mau apa enggak Kan biasanya orang Kalau udah terpolai Yang udah kena diabetes Itu susah banget Untuk Untuk Nyemplung ke KF Apalagi udah Faktor umur gitu kan Biasanya yang udah Kena Kayak begitu juga Faktornya karena Bandelnya itu Atau Itu udah pasti Menahun gitu Udah pasti menahun Pulih darahnya udah Gak bisa ditekan lagi Bahkan dengan Metformin gitu Apalagi metformin gitu Insulin juga kadang Udah Gak ini gitu loh Kalau pola makannya Lebih Lebih Garang Daripada Pengobatannya Tapi Kalau Plak Kalau secara teori sih Dan beberapa terbukti Dari Warrior Itu bisa gitu Bukan gak bisa Tergantung Itu ya Apa namanya Sudah Tingkatnya Separa apa Atau misalnya Butuh waktu lah Mungkin intinya gitu Butuh waktu Butuh istiqomah Butuh disiplinnya Itu Lebih daripada Yang sekedar Mau ngurusin badan Oke Luar biasa ini Versinya Asik-asik Tapi gak apa-apa Nanti Nanti Ada Panggung terakhir Sama Mas Tio Tenang aja Mas Tio kalau terakhir Udah terima begitu Lepas Tentang Macannya belum dilepas Macannya Terakhir masih ada Mbak Ain Mbak Ain Pertanyaan buat Mbak Ain Ada yang nanya Karena Mbak Ain Berbicara tadi Public Health Ada gak sih Efek negatif Ketosis Jangka panjang Mas Tio Kalau udah denger gini Gatel Biarin aja Gatel Teknik elektro Yang jawab Bener apa Salah ya Ini nanti Jawabnya Ini Lebih ke Mas Tio Sebenarnya Cuman kalau dari saya Saya memahami Bahwa Ketosis Dan ketoacidosis Itu sesuatu Hal yang berbeda Jadi tidak bisa Disamakan Jadi yang berbahaya Itu ketoacidosis Sedangkan kalau Ketosis itu Tidak ada Masalah Maksudnya Jangka panjang pun Juga gak akan Masalah Gimana lebih Lebih Gregetnya Biar lebih dapet Fisiologinya Saya serahkan Sama teknik Sabar 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 ya Saya tahu Saya tahu Saya pahamnya Ketoacidosis Dan ketosis itu Adalah hal yang berbeda Yang satu menyehatkan Yang satu berbahaya Sudah itu aja Untuk perkara Di jalurnya Saya angkat tangan Sorry Saya angkat tangan Saya piduan Saya bukan Tapi ini Menunjukkan Satu Satu Apa ya Bahwa kita semua itu Perlu belajar Ya Even dokter pun Perlu belajar Betul ya Mbak Im Ya Betul kan Tenaga kesehatan pun Perlu belajar loh Jadi kalau Kalau kita Dibutuhkan open mind Cuman cukup Open mind Cuman Cuman masalahnya Kalau untuk saya pribadi Itu saya gak nyambung Nyambung Kalau Mbak Hati yang Bulat-bulat begitu Itu aja Saya sangat Sangat mau Untuk belajar Jadi saya Saya kadang mengambil Yang bahasa awamnya saja Yang saya pahami Saya Ketuk tularkan Masih Masih ingat kan Ketuk tular Saya ketuk tularkan Ke masyarakat Dengan bahasa yang Lebih awam lagi Kadang Bahasa saya aja Masih Belum bisa diterima Oleh masyarakat Bahasa saya yang Sudah berusaha Jadi Kalau yang mulut-mulut Beneran Saya nyerah Saya kembalikan Jangan takut dituntut Harus jelasin Fisiologis Karena nanti Tugas kita Para Ya kalau boleh dibilang Para senior ini kan Memang seperti tadi Mbak Im bilang Harus Mengantarkannya Dalam bahasa awam Mas Rony di Aceh Mbak Im dengan Para Para CLB Kars Mbak Im dengan Dengan Mungkin juga Langsung ke masyarakat Grassroot Ya kan Dari sisi dokter Ya kan Nah Tapi intinya Yang tadi saya mau lanjutin Bahwa Nakes pun perlu belajar Intinya semua orang Perlu memahami Yang tadi Mas Tio bilang Ayo cari tahu loh Ini Akses informasi sudah Kita gak bisa lagi hanya Berpegang pada Oh ini boleh Ini gak boleh Udah Udah tidak lagi Jamannya begitu Ini Nama ini oke Super Yang itu Kayaknya kurang Ini yang masih lebih super Makan ini lebih banyak Engkau lebih sehat Harus mulai mengenali lah Ya kan Kalau enggak ya Nggak habis-habis Seperti tadi Mas Tio bilang Tidak selesai-selesai Perdebatannya Nah Sekarang Bintang utamanya Saya lepas Monggo Mas Tio Aku lagi nyari gambarnya Tidak Langsung nyari gambar Habiskan Silahkan Sip Nah Nanti pertanyaannya apa Aku ngerangkum aja Tadi yang Pertanyaan ke W.A. Mas Tio Itu memang spesifik Ada satu peserta SFA Dia baru ikut pertama Nah itu mulai dari situ Boleh nanti tinggal Nambahin ke Yang tadi jawaban Mas Tio Sebenarnya sama-sama aja Kan ini Dia sudah muat Semuanya Perkenalkan Nama saya Ilham Syah Saya dapat nomor mas Dari saudara saya Bobi Sebelumnya Saya mohon maaf Bila mengganggu Enggak Sampai aja Saya mengganggu Saya mau konsultasi Untuk beberapa hal Berkaitan dengan KF Ya boleh Usia saya 48 tahun Tiga tahun Tiga tahun yang lalu Saya sempat Serangan jantung Beberapa minggu yang lalu Saya merasa Sedikit nyeru Nyeru itu bahasa jawanya nyeri ya Nyeri Nyeri itu mas Masalah ketik ya Sedikit nyeri di dada Saya langsung kontrol Ke rumah sakit harapan kita Dan hasil pemeriksaan katarisasi Ada penyembitan di pembuluh darah Sebelah kanan 75% Sebelah kiri 30% Oke Sokutnya menyarankan untuk pasang ring Supaya memperlebar Pembuluh darahnya Biar kailangan darahnya Gak terhambat Oke Pertanyaan saya Apakah KF bisa buat orang Orang Seperti saya Kedua Apakah penyembitan di pembuluh darah Bisa hilang Atau berkurang dengan KF Berarti pertanyaannya ialah Apakah KF bisa Buat orang yang memiliki Problem penyumbatan darah Eh penyumbatan Pembuluh darah di jantung Betul gak? Ya Anggap aja sama lah Kayak tadi Tanya Mas Saroni ya Mbak Emma Mbak Emma Ya Apakah penyembitan di pembuluh darah Bisa hilang atau berkurang Sama kayak Mbak Emma ya Ya Tadi Mbak Emma jawabnya apa tadi Pas penyarikan Insya Allah bisa ya Ya bisa Misalnya versi Versi mudahnya kan Udah dikasih tau Mbak Emma Sekarang cara jelasin Anal elektron seperti ini Langsung Tepuk jidat semua Mas Oh my god Mulai nih Kencangkan sabuknya ya Kencangkan sabuknya Pegangan Kalau goyang pegangan Ini baru Ini maklum Baru bisa share Jadi ketagihan Baru Selama TNP Baru kali ini Aku share Yang lainnya Kangriman Budi Makanya sekarang Jadi Kanan baru kita Jadi itu dah Penyempitannya Kayak gitu bukan Kalau penyempitannya Kayak gitu bukan Nih nih Aku mau ngasih tau nih Aku mau gambar juga Selama ini Orang membayangkan Gini loh Kolesterol dan lemak Ini kayak kita kemarin Cerita ke Waktu di Langkahnya itu Mas Hatono Kan kan Mas Hermanto nanya Karena bayangannya Bayangannya itu Kalau kolesterol Mungkin banyak warian Yang masih berpikir Bahwa kolesterol di darah itu Membayangkan kolesterol itu Plikat Nempel di pembul darah itu Kayak lengket Di permukaan Jadi ini Ini anggapnya darah itu Anggapnya pipa nih Sorry Nih pembul darah itu Anggapnya itu gambarnya Itu yang endotelium Itu pembul darah Jangan membayangkan Kolesterol itu Lengket-lengket Di pinggirnya Lihat posisi kolesterol Di sini deh Mas tunjukin deh Tunjukin ke Ke audiens Ya Posisinya sumbatan itu Kolesterolnya itu dimana Tunjukin Nah sebentar ya Digambarin Nih Nah Bayangin Itu kira-kira Nempel di permukaan Atau di balik permukaan Ayo Dicat Yang dicat Kira-kira Anggap aja kolesterol Di darah kolesterolnya Berapa ratus Terus kalau berapa ratus Itu kolesterol di pembul darah Aku yakin Bayangannya itu Bayangannya itu Bikin takut Karena kolesterol itu Nempelnya Wah karena banyak lemaknya Di darah Anggap aja Lemak di darah itu Sorry Anggap aja kolesterol di darah itu Bayangannya tuh Kolesterolnya berenang sendiri Kayak air Ada lemaknya Terus lemak itu Nempel-nempel Dipiring Nempel-nempel Di pipa-pipa Jadi kalau kolesterol Dari daging apa-apa gitu Kalau dicuci Masuk pipa Pada lemaknya Pipanya nampet Kenapa? Karena kolesterol itu Pada nempel-nempel Di pinggir pipanya Bener gak selama ini Mikirnya kayak gitu? Hmm Sudah tak perjelas tuh Sekarang digelaskan oleh Anak elektro Biar gak cuman katanya Ya Biar gak cuman katanya Puas deh Puas Nah lihat Lihat deh Itu prosesnya adalah Bagaimana kok kolesterol Bisa ada di bawah Di bawah permukaan pembudara Sehingga membuat Pembudaranya menyempit Tadi kan Mas itu kan Mengalami penyempitan pembudara Jadi kolesterol itu Bagaimana itu Bisa ada di balik situ Nah sekarang Gilaan aku yang share screen mas Oke Aduh You cannot start Screen lagi mas Udah 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 bisa Udah silahkan Bagaimana itu Bisa sampai ke situ Mumet-mumet deh Lah ini aku gak ada gambarnya Ini hari Lihat dibilang bahaya Bulet-bulet Ini yang terjadi Lihat prosesnya Dari mulai kolesterol Ini anggapnya LDL Bagaimana LDL ini Ngecilinnya gimana sekarang Sekarang-sekarang Baru pinter Sekarang malah Bermas Sekarang mulu ya Nggak apa-apa Gede-gede ya Ini LDL Kenapa bisa masuk Bisa masuk kebalik sini Dan bisa diambil oleh makrofak Dan menjadi foam cell Sehingga foam cell ini Menumpuk Sebanyak ini Mengangkat permukaan pembulu darah Sehingga Sempit jalurnya Iya Iya Ini sama ini Lebaran mana Iya kan Bener gak Iya betul Lebih sempit kan Makanya dikasih ring Supaya lebih besar kan Tujuannya itu kan Iya Kita lihat dari situ dulu Kok bisa sih LDL LDLnya itu Yang teroksidasi ini Diambil Terus diambil Ngapain itu LDL Banyak itu Kok mau masuk ke dalam Pembulu darah Malah nyempit-nyempitin Kenapa Pemicunya apa Ya Ini penyebabnya Penyebabnya Yang paling utama Kenapa LDL Masuk ke dalam Antri pembulu darah Yalah Status inflamasinya Yang memicu Kalau tubuh kita Tinggi inflamasi Ya Bayangkan gini Kalau tubuh kita Tinggi inflamasi Walaupun itu Low grade inflamasi Berisiko membuat Pembulu darah kita itu Bermasalah rusak Nah Karena Pembulu darah kita rusak itu Kolesterol itu Fungsinya itu Sebetulnya basicnya itu Yalah Basicnya kalau secara umumnya Normalnya Yalah Untuk Membuat membran sel Rata-rata Tapi juga bisa Dibuat sebagai penambah Untuk mencegah Kerusakan pembulu darah Itu sebabnya Pada saat ada Inflamasi Yang membuat pembulu darah Kita rentan LDL Ataupun LDL yang teroksidasi Itu bisa di uptake Untuk menambah Yang Kalau disini kan Ini gambarnya Ini foam cell Ini foam cell Ini foam cell Foam cell itu Yalah sebetulnya Makrovac Makrovac itu Sel imun Jadi Makrovac itu Menguptake kolesterol Menjadi foam cell Akhirnya kayak Tambahan Mencegah apa? Kerusakan Binting pembulu darah Tapi akhirnya Kalau inflamasi Terjadi Akhirnya Kumpulan foam cell ini Membuat Kayak gundukan Gini Kayak gundukan Yang akhirnya Mempersempit Jadi penyempitan Pembulu darah Jadi akar masalah Sebenarnya Untuk mencegah Mencegah ini Terjadi Yalah Menurunkan Inflamasi Ya Berarti ya Menurunkan Inflamasi Karena itu akar Kalau awal Kalau Jelasin kan Harus tahu Why-nya dulu Jangan Jangan cuman Bilang Bisa Bisa Gitu Aku mau bikin Mau bikin Ngerti Cara fisial ini Gimana Inflamasi Harus turun Nah Gambarnya itu Nomor satu Kalau kita Udah KF Inflamasi Kita turun Nggak Turun Inflamasi Di tubuh Kita turun Nggak Turun Oke Satu ya Terus Petanyaan nomor dua Mencegah penambahan Satu Dengan cara Merekan Inflamasi Betul Jadi bukan masalah Kwesternya Inflamasi Turunin dulu Bisa nggak Orang seperti saya Menjalankan KF Bisa Dan Aku sarankan Segera Karena Kalau sampai Ada penyumbatan Sampai Terjadi Atherosclerosis Berarti tubuh Kamu itu Inflamatif Tubuh Kamu itu Meradang Kamu nggak sadar Jadi ada Low grade Inflamasi Itu yang membuat Pembudaranya rentan Untuk terjadi Penyumbatan Inflamasi Turunkan Caranya gimana KF Kalau aku menjelaskan KF Caranya menurunkan Antimflamasi Sebagai Antimflamasi Panjang ya Pokoknya Intinya Kalau udah KF Tubuh kita Berbagai macam Rasa sakit Di tubuh kita Berkurang Badan lebih Enteng Kalau nggak percaya Tanya tuh Para warriors Yang ada Di Mereka Sebelum Dan sesudah KF Merasa badannya Lebih Rendah Inflamasi Atau nggak Buktinya Dulu Kalau aku Menjelaskan Teorinya Juga Waktunya Nggak cukup Oke ya Jadi Jawaban pertama Yalah Inflamasi Diturunkan Segera Oke Sekarang Setelah yang kedua Bisa nggak Penyumbatan tadi Berkurang Atau hilang Betul nggak Yang kedua Kalau pertama Aku mau Menjelaskan Segera Bereskan Inflamasi Jadi jawabannya Insya Allah Bisa Jadikan KF Untuk Mencegah Minimal Mencegah Penambahan Jumlah Karena Inflamasi Memicunya Oke ya Nah Ini Vessel Wall Ini anggap aja Ini kolesterol Tadi Ini anggapnya Kolesterol Tadi Ini C Itu Kolesterol Lihat Bagaimana Cara mengambil Kembali Kolesterol Dari Dari Pembulu Darah Keluar Agar Ininya Bisa Tadinya Jendol Gini Bisa Menjadi Rata Lagi Kan Itu Yang Dipengen Kan Bener Nggak Di Pertanyaan Itu Yang Dipengen Berarti Cara Menghilangkan Harus Ada Something Yang Mengangkat Kembali Kolesterol Keluar Dari Pembulu Darah Betul Tanyaannya Ya kan Patofisiologinya Kan Keberadaan Kolesterol Di Balik Pembulu Darah Bukan Di Luar Pembulu Darah Di Balik Pembulu Darah Kan Bikin Gimana Cara Pembulu Darah Bisa Caranya Gimana Lihat Siapa Yang Menarik Kolesterol Keluar Dari Pembulu Darah Tebak Ini Namanya Siapa HD L L Kepayangku Cuma Satu Orang Yang Udah KF HDL Makin Tunggu Makin Naik Makin Naik Betul Gak Coba Warrior Yang HDL Pada Makin Naik Gak Naik Insya Allah Mas Siapa Namanya Ilham Syah Insya Allah Mas Ilham Kalau Jalanin KF Benar Insya Allah Triglyceridnya Turun HDLnya Naik Insya Allah Kalau HDLnya Naik Akan Terjadi Yang disebut Namanya Reverse Kolesterol Transport Karena Fungsi HDL Kalau Sama Ini Taunya LDL LDL Itu Mengirim Dari Liver Kolesterol Dikirim Seluruh Tubuh LDL Itu Ditakutin Tapi Sebetulnya Yang Memiliki Benar-benar Memiliki Fungsi Kardioprotektif Itu HDL Kenapa HDL Reverse-nya Mengambil Kolesterol Dari Seluruh Tubuh Kembali Ke Liver Salah Satunya Dari Pembuluh Darah Jadi Semua Ekses Kolesterol Dimana-mana Itu Itu Kalau HDL Ini Kita HDL Meningkat Itu Bakal E-flux Keluar Dari Pembuluh Darah Di Uptake Ini Tidak ada Di sini Tapi Aku tahu Nama Resektornya Namanya APK APK2 Atau ABCG Nama Resektornya Itu Fungsinya Untuk Apa Mengisi Mengisi Prekursor Dari HDL Ini Untuk Menjadi Matcher HDL Nanti HDL Ini Bisa Transaksi Dengan LDL Atau IDL Remnan Ini Tapi Intinya Dia Ini Ini Namanya Lipasnya Ini Lipas Ini Yang Bakal Mengambil Jadi Kalau Liver Butuh Kolesterol HDL Meningkat Gimana Supaya HDL Jadi Banyak Kan Kita Belum Tahu Gimana Supaya HDL Banyak Sehingga Tubuh Kita Bersifat Kandio Protektif Atau Mencegah Akumulasi Kolesterol Banyak Di Berbagai Tepat Yang Bebagai Tempatnya Bukan Di Darah Ya Maksud Di Balik Organ Gimana Kolesterol Gimana Supaya Pada Iflock Semua Ke HDL Berarti Gimana Meningkatkan Supaya Kebutuhan HDL Itu Ada Gampang Caranya Cuma Satu Bikin Liver Gak Bisa Buat Kolesterol Kalau Kalau Liver Bisa Buat Kolesterol Liver Nggak Bakal Minta HDL Banyak Banyak Kenapa Bener Nggak Kan Fungsi HDL Mengambil Kolesterol Dari Seluruh Tubuh Kembali Liver Kalau Livernya Bisa Bisa Buat Kolesterol Perlu Nggak Minta Dari Seluruh Tubuh Untuk Ngirim Dia Kolesterol Analogikan Ada Keperluan Nggak Ada Aku Nggak Nggak Waktu Ngedownload Pathway Synthesis Kolesterol Tapi Aku Percaya Nanti Kalau Nggak Percaya Aku Kasih Gambarnya Selama Kamu Makan Karbo Selama Kamu Basal Insulinya Tinggi Akibat Makan Karbo Liver Itu Gampang Buat Kolesterol Jadi Kalau Liver Gampang Buat Kolesterol Liver Itu Nggak Butuh Dikirimin Kolesterol Banyak-banyak Dari Organ Lain Yang Kelebihan Justru Malah Gue Bisa Buat Kolesterol Malah Kalau Gue Kelebihan Buat Kolesterol Nih Si Liver Ngomong Gitu Ya Tak Masukin Ketempat Tempat Lain Malah Aku Mau Ngirim Nih Malah Aku Mau Ngirim Nggak Perlu Liver Miskin Kolesterol Syaratnya Liver Miskin Kolesterol Tapi Dia Kolesterol Penting Bagi Liver Kenapa Karena Kolesterol Bahan baku Untuk Buat Contohnya Bale Asit Asam Asam Pedu Kan Butuh Kolesterol Tapi Liver Nggak Bisa Buat Kolesterol Dia Teriak Nggak Untuk Dikirimin Kolesterol Dari Berbagai Tempat Teriak Kalau Dia teriak Dia Bakal Memproduksi Precursor HDL Untuk Scavenging Kolesterol Dimana-mana Yang kira-kira Nggak perlu Kirimin Ke gue Gue butuh Buat bikin Bile Begitu Dia Bikin Precursor HDL Yang tekil Ini Precursor HDL Yang tekil Ini Yang kotak Ini Dia Bakal Ngescavenge Entah itu Di sel Lemak Ataupun Insyaallah Di Pembulu Darah Ini Yang tadinya Ngumpulnya Di sini Ditarik Oleh HDL Gimana Kalau dijelasin Anak elektro Lebih make sense Nggak Gak cuman bilang Bisa loh Bisa Tenang Bisa Gampang Gitu Gimana Ya nggak tau Pokoknya bisa Aku nggak mau Kayak gitu Ini fisiologinya Dapat nggak Make sense Nggak Jadi kuncinya Kuncinya meningkatkan HDL Kenapa orang Nggak makan Kampu HDL-nya pada Tinggi-tinggi Trigilis Pada Rendah Kenapa Yang terjadi Yalah apa Liver Nggak bisa Buat kolesterol Kasian deh Karena untuk Buat kolesterol Butuh Ekses glukosa Dan insulin Yang agak Lebih tinggi Karena Makanya Setelah KF Kolesterol Itu Mahal Di dalam Tubuh kita Karena Kalau harus Men sintesisnya Dari scratch Dari dasar Itu Butuh Insulin Yang lebih tinggi Butuh 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 Glukosa Juga Karena Untuk Dorong Ke jalur Mephalonat Pathway Namanya Begitu Kamu nggak Makan Karbo Basal Insulin Kamu Turun Kemampuan Liver Bikin Kolesterol Turun Tapi Nggak usah Takut Sebelum Kamu KF Kolesterol Kamu Ada Dimana Mana Makanya Tadinya Ngumpet Sekarang Dimobilisasikan Luarkan Yang masih Ngumpet Di pumbu Darah Insyaallah Diangkat Siapa yang Nambilin Mas HDL Karena fungsi dia Yalah Reverse Kebalikan Kolesterol Transport Dari seluruh Tubuh Kembali Ke liver LDL Dari liver Ke seluruh Tubuh Kayak gitu Pasti banyak Yang lupa Jadi Rahasianya Untuk Membersihkan Kalau ada Orang Saya Pembulu darahnya Ada penyempitan Kayak gitu Berarti target Yang kamu cek Per tiga bulan Apa Cek HDL-nya Makin naik Atau enggak Itu targetmu Karena Dengan Menaikkan HDL Itu sudah Usaha IPR Untuk Apa Untuk Insyaallah HDL itu Menscavenge Membuat E-flux Kolesterol Dari Penyumbatan Astrosperiosis Keluar Untuk Dikirim ke liver Itu Iktirannya Secara Scientific Bukan katanya Make sense gak Make sense Jadi kalau kayak gini Kira-kira aku jawabnya Bisa gak Bisa gak Bisa banget Mengurangi Pembulu darah Insyaallah Aku enggak mau bilang bisa banget Insyaallah Bisa Makanya Tetap harus ada parameternya Cek per 3 bulan Cek per 3 bulan Untuk Kenaikan HDL Cek juga Karena penyebabnya Implamasi Parameter Implamasi LED CRP Menurun gak Cek juga Gula darahnya Cek juga Penunjuk Insulirasi Sana yaitu Triglycerid Turun gak That's how An Electro Explain Jadi Jadi jangan bilang KF katanya lagi ya Yuk lanjut Udah mas Jadi teman-teman Gak usah khawatir Seperti yang pernah Mas Tio bilang Sakit itu sebenarnya Bentuk manifestasi Inflamasi Yang membedakan adalah Lokasi Jadi kalau Inflamasi Yang terjadi di Imun Nama penyakitnya Adalah autoimun Inflamasi Yang terjadi di Persendian Jadinya bisa Osteoatritis Atau Asam murat Atau apapun Itu inflamasi Itu manifestasi Inflamasi Sakit Nama penyakit Nama itu Membedakan lokasi Jadi Dengan KF Saat kita Menjalankan Menerapkan Terapi Anti Inflamasi Itu pasti Akan menurun Menurunnya Tidak Tidak tanggung-tanggung Secara bersamaan Jadi jangan dipikir Kita tidak sakit Itu Tidak Punya bibit Atau gejala Yang suatu saat Bisa jadi pom waktu Semua paralel Karena Saat kita masih Mengarbo Glukosa itu Berdampak Kemana-mana Tidak hanya Di satu arah Tapi menyebar Kemana-mana Seiring darah Dimana bagian kita Yang rentan Dan tidak Cuman satu Itu bersamaan Akan mulai Terdegradasi Mengalami Degenerasi Nah Saat kita Menjalankan KF Disitulah Mulai terjadi Perbaikan Secara menyeluruh Tapi tidak Berbarengan Satu demi satu Makanya Proses healing Krisisnya pun Berpindah-pindah Sesuai dengan Tingkat Degeneratif Masing-masing Lokasi Jaringan Kita Tetap Stay tune Di video-video Mas Tio Yang sebelumnya Rekaman Tfh Segala macam Itu ilmu Yang selamanya Akan terus Dibuka Tidak akan Ditarik Biaya Bahkan Mas Tio Akan mengulang Lagi Karena beliau Lagi Antusias Belajar Kosa kata Aku juga Meminta Respon Balik Kira-kira Para warrior Kalau Aku ngomong Teknikan Tadi kan Sebetulnya Gambar-gambar Bukan Teknikal Ada gambar Pathway Apa-apa Kayak Aku kan Selama ini Kalau dijelasin Di telin Aku juga Pake gambar Terus Biasanya Aku pake Tulisan Tulisan Ketika gitu Panjong Tadi Ada Mbak Ita Mbak Ita kan juga Detailnya Nakes Nah Itu Kalau Aku Menjelaskan Share screen Dengan gambar Gini Terus Aku Menjelaskannya Sambil Nulis Sambil Ngomong Gini Itu Lebih mudah Didengar Apa Gambar Plus Tulisan Panjang Di bawahnya Enak Kalau Gambar Ruwet Tapi Kalau Dibantu Penjelasan Dibambar Tulis Gini Sambil Aku Cerita Gini Dikasih Alur Pelantar Gini Lebih Ngerti Itu Cuma Gambar Dikasih Penjelasan Aku Ketikan Banyak Enakan Enakan Masuknya Pemahaman Teknik Paling Penting Tapi Lebih mudah Dibaca Sambil Secara Live Kayak Gini Kalau Memang Secara Live Kayak Gini Sebetulnya Interaksi Untuk Bagi Ilmu Itu Berarti Memang Kalau Ya Kalau Gak Gerti Ya Mungkin Bisa Jadi Paling Efektif Biar Kita TFH Sfh Bet Kalau Memang Memang Banyak Yang Bisa Lebih Ngerti Dengan Cara Live Seperti Ini Ya Aku Justru Malas Senang Gak Capek Ngetik Karena Kadang Ketikan Poin Kalau Ngetik Itu Kan Mungkin Ngetik Bisa Dishare Mana Waktuku Sekarang Aku Lebih Banyak Ngetik Balas Jafrian Jadi Intinya Aku Pengen Gini Aku Pengen Tahu Kedepannya Gimana Untuk Share Ilmu Kalau Insya Allah Ini Bagus TFA SFA Bagus Ya Kita Lanjut Terus Jadi Interaksi Kita Selain Di Facebook Ini Kita Harus Sering Sering Interaksi Belajar Secara Live Kayak Gini Jadi Biar Dapat Ilmunya Lebih Dapat Kalau Baca Tulisan Aku Banyak Yang Pinter Kira Kira Bisa Lebih Pinter Lagi Gak Ya Kalau Dengan Cara Kayak Gini Aku Pengen Tahu Aku Pengen Tahu Wartep Gak Si Aku Ningkatin Kuota Di Zoom Apa Gini Ya Aku Gak Pedih Biayanya Yang Penting Wartep Bagi Para Warrior Kalau Gak Wartep Ya Jangan Kita Lanjut Terus Mas Kita Bikin Program Apa Artikel Kita Sudah Jauh Berkembang Mas Dari Mas Dulu Cuman Tulisan Ya Kan Di Facebook Ya Kan Terus Kita Sekarang Sudah Berkembang Ke Audio Visual Ya Kan Terus Kita Integrasi Dengan Presentasi Live Dan Itu Sangat Sangat Membantu Ya Kalau 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 Gitu Kalau Memang Ini Banyak Yang Bilang Wartep Berarti Tf Kita Gedein Masih Gak 100 Sampai 300 Kalau Setiap Sejauh Ini Gak Pernah Di Sejauh Ini Gak Pernah Di Blok Masih Aman Ya Berarti Aku Ngomong Tfh Seru Tfh Tfh Kita Bikin Unlimited Jadi Kita Bikin Sfh Gini 500 Masuk Semua Hari Selasa Ada Tfh Jadi Orang Yang Pertindah Ulang Kanton Banjar Malam Bikin Belajar Seru Seru Ya pada Intinya Karena Itu Masalah Teknis Mas Karena Kebanyakan Kenapa Belum Tercapai Kuota Kita Yang 500 Karena Memang Kita Tidak Menerapkan Broadcast Meeting ID Dan Tetap Tidak Ada Masalah Yang Yang Baru Bergabung Aja Yang Baru Tahu Terus Karena Mindsetnya Masih Meeting ID Dan Password Jadinya Nanya Masih Kagok Tenang Itu Selalu Akan Ada Sama Kayak KF Juga Ada CLPK Harus Kalau Misalnya Dengan Zoom Ini Kita Jadi Forum Interaksi Kita Lebih Bagus Misalnya Lebih Tetap Muka Lebih Bicanda Bicanda Ini Jadi Kita Ini Sebetulnya Kan Kayak Gini Kan Kita Komdar Rame Rame Kan Seminar Rame Rame Walaupun Kita Beda Lokasi Tapi Kita Ketemu Rame 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 Gini Maksudnya Maksudnya Mudah Meningkatkan Keakrapan Kekuargaan Di KF Daripada Cuman Ngomong Di Facebook Komentar Komentar Nanti Salah Tangep Wah Ini Kayaknya Yang Senior Gue Galak Banget Nih Jawabnya Ketus Padahal Dia Gak Masuk Gitu Makanya Aku Pikin Kalau Kita Sering Zoom Akhirnya Nyubi Nyubi Yang Gak Ngerti Baca Protokol Yang Dikiranya Galak Padahal Gak Itu Cuman Bahasa Jempol Tapi Mereka Salah Mengartikan Makanya Daripada Kayak Gitu Langsung Ketemu Tata Muka Gini Aja Maksudnya Lewat Zoom Atau Apa Apa Jadi Kan Masuk Lebih Apa Gak Galak Loh Mungkin Ada Yang Lihat Citraan Citraan Gini Mungkin Kalau Yang Pernah Jafri Aku Tau Jafri Cuma Oke Langsung To the Point Mas Tio Sombong Banget Sih Aku Ngetik Dari A Sampai Z Mas Tio Jafri Cuma Tiga Baris Karena Mungkin Mungkin Gitu Karena Gak Ngerti Jafri Banyak Tapi Kalau Udah Ngeliat Aku Kaya Gini Gak 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 Gini Orangnya Kateronya Kaya Gini Oh Tata Orangnya Santai Kok Gak 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 Gitu Kalau Kita Cerita Tanpa Gini Kan Kayaknya Keluarganya Lebih Terbentuk Daripada Hanya Lewat Tulisan Ngeselin 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 Lebih Kelihatan Gitu Ya Mas Lebih Terpampang Nyata Kalau Lewat Tulisan Tulisan Kadang-kadang Kita Suka Salah Sangka Burusan Salah Preset Apa-apa Itu Aku Paling Takut Terjadi Makanya Aku Pengennya Membuat Forum Interaksi Antara Warrior Itu Lebih Sering Yang Mbak Anjela Galak Orangnya Lihat Tuh Orangnya Kayak Gitu Masa Kayak Gitu Galak Oh Orangnya Asik Gini Gini Gitu Kalau Suka Kita Saking Mengenal Nanti Kita Akan Modifikasi Kalau Dirasa Diperlukan Karena Kedepan Pasti Makin Banyak Newbie Yang Pengen Tahu Dan Pengen Diskusi Lebih Banyak Aku Sama Mas Tio Akan Coba Akomodasi Kita Nanti Kita Ngandelin Mas Budi Untuk Bikin Inovasi Inovasi Setara IT Yang Membuat Kita Makin Dekat Tadi Mas Pairnya Mas Budi Tadi Yang Bikin Forum Apa Ini Pokoknya Gini Oh iya Aku mau pesen Juga Ini Aku Aku Kota Di Zoom Ini Sebulan Gede Loh Aku Pakai Cuman Buat TfH SfH Jadi Kalau Warrior Ada yang Mau Pakai Misalnya Contohnya Gini Semarang Ngumpul Di Zoom Atau Grup Regional Atau Belajar NF Bareng Mas Budi Atau Apa Aku Bilang Pakai Mugazir Kuotaku Gede Banget Kalo Kuotaku Sampai Kurang Sampai Gede Sibu Lagi Aku Yang Isiin Pokoknya Asal Dipakai Buat Komunitas Aku Siapin Jadi Di Hari Hari Gak Aku Pakai Di Hari Hari Atau Jam Gak Aku Pakai Buat SfH Dan Mas Budi Sempat Anggap Aja Channel Zoom Kalau ada Yang Mau Untuk Memperahkan Selama Pandemi Ini Jarang Jadi Jarang Tertemu Jangan Tetap Muka Ini Mau Tetap Muka Di Sekarang Ini Aku Saranku Pakai Aja Ini Link Mas Budi Ini Kayak Kemarin Mbak Sari Buat Di Banten Mau Pakai Jangan Gini Buat Mumpul Zoom Daripada Nyewa Channel Zoom Baru Sendiri Pakainya Punya KF Enggak Iya Siap Pakai Siap Mas Sudah Sudah Lagi Launching Tenang Aja Sudah Koordinasinya Oke Kita Langsung Di Terakhir Karena Ini Sudah Hampir Setengah Lima Closing Statement Dari Mbak Ema Dulu Silahkan Mbak Ema Apa Mas Budi Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Meluangkan Waktunya Apa Menyantap Ilmu Ya Yang Belum Tentu Bisa Datang Apa Bisa Continue Di Di Apa Namanya Di Upgrade Gitu Kan Tapi Disini Bisa Dapat Ilmu Dari Mas Tio Selalu Upgrade Dari Mas Budi Juga Itu Dari Teman Teman Yang Lain Gitu Mudah Mudah Selalu Meluangkan Waktu Gitu Kalau Memang Lagi Bisa Meluangkan Waktu Mengambil Ilmu Supaya Karena Kita harus Menguasai Gaya Hidup Kita Kalau Kita Minim Ilmu Kita Mau Gaya Hidup Tapi Kita Minim Ilmunya Gitu Sedangkan Sedangkan Sudah Jadi Bagian Dari Hidupan Kita Tetapi Tidak Kaya Ilmunya Itu Rugi Sedangkan Ini Dibagi Jadi Harus Menguasai Harus Kenal Lebih Kenal Kita Menganut Apa Kalau Masalah Penyakit Sembuh Segala Macam Itu Bonus Dari Allah Bisa Hilang Dan Bonus Bonus Lainnya Langsing Atau Oat Muda Yaitu Bonus Makasih Buat Mas Tio Buat Mas Budi Mas Aroni Juga Mbak Aim Senang Bisa Ketemu Di Sini Kita Kembali Lajuan Thank you Thank you Thank you Mbak Emma Nah ini Kebetulan Puji Tuhan Profesor Joko Bisa Hadir Bisa Kasih Closing Statement Mohon Mas Closing Terima kasih Terima kasih Mbak Budi Mas Tio Terima kasih Jadi Memang Yang namanya Ilmu Itu Tidak ada Batasnya Dan Kita itu Orang-orang Yang tidak tahu Yang tahu Hanya Yang di atas Allah Yang tahu Semuanya Jadi Apa yang saya Sampaikan Apa yang Mas Tio Sampaikan Ini Hanya Pengetahuan Manusia Jadi Pendekatan Yang Disampaikan Oleh Manusia Jadi Apakah Memang Benar Seperti Begitu Nah Ini Kita Juga Mudah-mudahan Seperti Begitu Jadi Pendekatan Keilmuan Ilmu Tetap Ilmu Harus Dipandang Sebagai Ilmu Jangan Dipandang Oh Ini Kebenaran Yang Tidak Jadi Dan Saya Sendiri Saya Sendiri Ini Itu Juga Berubah-ubah Suatu Saat Saya Seperti Begini Suatu Saat Yang Lain Saya Bisa Bicara Yang Lain Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tentang Kanker Itu Kemarin Dengan Adanya Pemenang Hadian Nobel Kemarin Itu Membuka Sebetulnya Membuka Kasana Kita Bahwa Sebetulnya Ada Yang Harus Kita Pertahankan Yaitu Sistem Imun Itu Mudah-mudahan Ini Semua Bermanfaat Bagi Kita Semua Mas Dudin Fasilitasinya Ini Luar Biasa Mudah-mudahan Semua Mendapatkan Ilmunya Dan Semua Mendapatkan Kesehatan Dan Bukan Kesehatan Bukan Kita Yang Manu Jadi Ini Semua Kesehatan Ini Diberikan Oleh Allah Terima kasih Silahkan Masa Rony Saya Senang Bisa Berkenalan Sama Ketofasofis Ini Karena Ketofasofis Ini Mengajarkan Kita Untuk Lebih Paham Terhadap Tubuh Kita Sendiri Reaksi Tubuh Kita Sendiri Dibanding Orang Lain Kita Diajarkan Bagaimana Memahami Reaksi Tubuh Kita Kadang Kadang Kita Sendiri Malah Ketika Ada Orang Yang Menilai Tentang Tubuh Kita Apalagi Di Awal KF Itu Kan Mungkin Kita Kelihatan Lebih Kusut Di Awal Memang Jadi Jadi Karena Itulah Akhirnya Kami Akhirnya Bisa Melihat Kalau Ternyata Allah Maha Besar Banyak Ibu Yang Kita Sebelumnya Gak Tahu Jadi Tahu Jadi Pertama Yang Kedua Tentang Makanan Saya Juga Ingin Sampaikan Bahwa Keto Pasos Ini Bukan Bermain Makanan Hal Atau Makanan Arab Tapi Kita Main Main Di Mana Makanan Yang Baik Kita Punya Hak Memilih Iya Misalnya Gula Gula Ini Baik Baik Bagian Tidak Diabetes Misalnya Begitu Atau Kalau Misalnya Dia Kena Dipertensi Garam Juga Gak Boleh Biasanya Dalam Menis Tapi Bukan Berarti Haram Tapi Memang Tidak Baik Dalam Kondisi KF Kita Di KF Kepada Low Glucose Maka Kita Tidak Baik Kalau Kita Konsumsi Ini Bukan Berarti Kita Mengharamkan Mengharamkan Iya Betul Exactly Bahwa Dalam Kondisi Seperti Ini Maka Terbaik Itu Adalah Ini Gitu Ya Jadi Tidak ada Menyalahkan Jadi Ini Ilmu Dari Allah Yang Maha Besar Dari Kita Semua Sehingga Kita Lebih Bijak Melihat Bahwa Ilmu Itu Berkembang Tidak Statis Dan Di KF Ini Ya Betul Betul Happy Karena Itu Sebuah Komunitas Itu Saja Mas Oke Terima kasih Mas Arani Tidak Yang terakhir Dan juga Tidak Terakhir Juga Masih Mbak Aim Silahkan Mbak Aim Unmute dulu Terima kasih Mas Mas Mbak 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 Mas Arani Pesan Saya Jadi Jangan Peralah Untuk Belajar Selalu Open Mind Ilmu Itu Investasi Yang Tidak Ternilai Harganya Jadi Ilmu Itu Investasi Yang Sangat Berharga Dan Carilah Motivasi Kalau Bisa Motivasinya Dari Dalam Karena Kita Melakukan Sesuatu Jika Paktaan Dari Luar Bukan Dari Kesadaran Dari Dirinya Sendiri Yang Melakukan Itu Insya Allah Tidak Akan Lama Tapi Cari Motivasi Yang Benar-benar Menggali Motivasi Apa Saya Yang Mendasari Kita Untuk Melakukan Hal Itu Ibarat Telur Kalau Misalkan Dipaksa Dari Luar Dipecahkan Somatis Yang Di Dalam Itu Akan Hancur Tetapi Kalau Telur Itu Dia Menetas Dengan Sendirinya Dengan Sudah Waktunya Apa Ya Dengan Motivasi Dari Dalam Akan Sehat Akan Lebih Baik Di KF Ini Komunitas KF Ini Benar-benar Saya Sangat Apa Ya Sangat Suatu Komunitas Yang Aneh Aneh Tapi Aneh Tapi Positif Dimana Itu Sedulur Aneh Guyu Kemudian Ada Sirkrut Yang Saling Support Juga Ada Riu Sesaudaraan Ketawa Sehat Selawasi Kayaknya ada Guyunya Itu Guyu Itu Ketawa Iya Guyu Guyu Rukun Mas Oh Guyu Aku dengarnya Guyu Coba Kalau Sekarang Ini Misalkan Mau Kemana Ada Yang Warior KF Enggak Di Daerah Sini Langsung Langsung Ada Datanya Ada Begini Jadi Perilaku Seseorang Itu Akan Lebih Langgeng Jika Kita Dasari Dengan Pengetahuan Pemahaman Kemudian Sikap Kita Juga Bagaimana Kemudian Juga Peer Group Dengan Komunitas Itu Sendiri Itu Insya Allah Akan Langgeng Dan Saling Support Meskipun Keluarga Tidak Support Ada Kalanya Jangan Dikira Keluarga Yang Tidak Support Dengan Pola Hidup Kita Lambat Lalu Akan Mengikuti Karena Saya Melaksana Maksudnya Pengalaman Sendiri Jadi Di Keluarga Lama Lama Kok Lihat Bunda Seperti Ini Kok Malah Fine Aja Sehat Malah Enak Dibingungkan Makan Itu Akan Mengikut Di Anak Saya Seperti Itu Mengalaman Dan Jangan Ragu Ragu Untuk Mengatakan Bahwa Kita Ini KF Gitu Karena Pada Saat Kita Mengatakan Berani Jangan Takut Dipulih Pada Saat Kita Mengatakan Saya Enggak Makan Seperti Itu Kenapa Enggak Makan Sudah Biarin Teman-teman Sekarang Itu Teman-teman Saya Malah Kalau Mau Ngajak Makan Bingung Ini Saya Enggak Bisa Makan Eh Jangan Mikir Saya Bisa Makan Apapun Asalkan Sesuai Dengan Kriteria Saya Jadi Enggak Usah Pusing Oh Kalau Rumah Makan Ini Nanti Bukain Enggak Bisa Makan Sudah Saya Bisa Memilih Ayam Meskipun Kemahsukan Gula-gula Dikit Menghargai Menghargai Pertemuan Itu Jadi Jangan Pernah Raku Mengatakan Bahwa Kita KF Malah Komunitas Bangkalan Kemarin Mau Berencana Membuat Semacam Kayak Lang Kita Karena Pandemi Kita Tidak Mau Bukan Memikirkan Kemungkinan Terburuk Jadi Barangkali Ada Kondisi Tentu Kita Harus Masuk Rumah Sakit Bahwa Kita Ini Seperti Ini Loh Jadi Jangan Dikasih Bukulah Itu Kemarin Kalau Bangkalan Mau Pakai Zoom Buat Komdaran Tiga Janji Nama Mas Budi Itu Boleh Siap Mas Budi Semakin Rame Ini Terima kasih Atas Waktunya Baru 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 Jangan Lupa Salam IKS Ya Terima kasih Selawase Terima kasih Selawase Thank you Thank you Baim Terakhir Mas Tio Silahkan Mas Closing Statement Untuk SFA Sudah sore Kalau aku ngomong-ngomong Sudah selesai lagi Makanya tantangan Tadi kan udah panjang Sudah sampai Presentasi Ininya gini ya Ininya mudah-mudahan SFA dan SFA Ini Bermanfaat ya Kalau memang Ya kasih aja Nanti Kalau aku mungkin Nanti Kalau yang Yang tadi konsul Aku bisa menjawab Semua Kasih aja Nomor WA Aku Nanti Aku belum buka WA Mungkin besok pagi Aku start Karena ini Sudah sore Malam Aku pulang Gak mungkin Gak buka WA lagi Tapi kalau Mas yang ada Yang mau konsul Yang kira-kira Ada agensi apa-apa WA aku aja Tanya Mas Senior Atau Mas Budi Nanti besok aku buka Ya Untuk yang nyubi-nyubi Yang baru mau belajar Apapun itu Terus Kasih Kalau mau ngasih inputan Masukan Kritik Apapun Seperti SFA Tepa ini Jangan kaku Mas Budi Dia hostnya Jadi kita kurang Apa Ini Input Saran-saran Apapun Kritikan Untuk Ya Kayak masukan-masukan Kayak gini Karena Kita gak tau ya Kita kan berusaha Inovasi-inovasi Aku sama Mas Budi Kan berusaha Mencari ide-ide Gimana Supaya Memperkuat Komunitas kita Tapi siapa tau kan Ada ide lebih bagus Gitu loh Siapa tau gitu loh Jadi Kita juga terima masukan Nah itu Mungkin kalau Jangan ngomongin Jangan ke aku Kalau aku orangnya Tapi semangatnya Bagus Semangatnya oke Makanya kalau Inovasinya ke Mas Budi Nanti kalau Mas Budi Kira oke Aplicable Bisa jalan Dan bisa Pake Ya aku sih Mikirnya sekarang Kalau 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 Mikir pendeknya Karena aku Kuotanya lumayan Aku pengennya Dimatalkan Untuk Kobel-kobelan Setiap regional Atau Apa Dipake buat Acah-accah Kaya Pokoknya sering-sering Kalau saranku Cuma satu Ya aku gak Gak ngerti psikologi Tapi feelingku Kalau para warrior Seling tetap Buka di zoom Seling ngobrol Meramai gitu-gitu Kayaknya lebih Interaksinya Bakal lebih baik Dihantar warrior Kalau aku kasih gitu Dan Misalnya itu Sesama senior Tapi Mungkin ya Mungkin ada ide Kalau Kemarin-kemarin itu Ada Ada grup Apa misalnya Untuk Grup untuk Nyubi yang mau Start bareng Boleh aja Grup WA Start bareng Grup Start bareng Nah Coba deh Coba deh Sekali-sekali Ini cuma ide ya Coba deh Start bareng Tapi Juga ada Forumnya Di zoom Ada yang bisa Direct Langsung Apa Jadi Kayaknya itu Start bareng Tapi kalau Sambil ada Satu grup Yang start bareng Seniornya Siapa itu Juga Komunikasi Ngomong Zoom rame-rame Itu Kayaknya Lebih menenangkan Yang nyubi-nyubi Yang baru Yang mengarahkan Dibanding Baca Tulisan senior Di grup Misalnya Kalau ada Start bareng Kayak gitu Dengan senior Tapi Misalnya Bisa nanya di grupnya WA-nya Atau tele-nya Tapi juga Dibikin pertemuan Sama Misalnya Start bareng Untuk sebulan Bersama-sama Tapi Seminggu Ketemu dua kali Bagian para Start bareng Itu misalnya Ini cuman Ide ku Asal kepikiran aja Orang di kebitu Kumpul Ketemu Itu kayaknya Lebih Menyemangati Orang-orang Yang pada Baru start Ini untuk yang nyubi Untuk yang senior Bisa Bawa ketemuan-temuan Nah Kalau misalnya Itu Memang bisa digunakan Siya online Kayak gini Manfaatin Ini ada hari-hari Yang tadi pakai TFA-SFA ini Dan Mas Budi Saat available Bisa digunakan loh Maksudnya Jadikan ini Salah satu tools Di komunitas kita Tools yang bisa Dipakai Dipinjem oleh Para warriors Untuk apapun Idenya Inovasinya Untuk memperkuat Komunitas kita Kasih Mas Budi Masukkan Oke Thank you Mas Tio Jadi Teman-teman Kita semua sudah Sampai di Penghujung acara Ya Ya Terima kasih Sampai jumpa